Di sisi lain kota Kekaisaran, Kediaman Langwang. Raja Langwang seperti Raja Yue, dan dia menguasai beberapa kota di sekitarnya, menjadi penguasa yang layak. Tuanku, Altar Rahasia tiba-tiba menerima berita ini hari ini. Di bawah langit malam, Shen Huangqi mengenakan jubah brokat emas, mengaktifkan gulungan batu giok saat seorang tetua berdiri di depannya. Setelah membaca gulungan batu giok, Shen Huangqi terkejut, saya tidak menyangka Su Fang akan menyusup ke Soules begitu dia memasuki kediaman Raja Yue. Dia bahkan mengetahui tentang markas besar Soules, jalan rahasia, orang-orang, dan bagian dari jaringan. Orang tua itu buru-buru berkata, Tuanku, Soules adalah Tumorganas. Dia telah membunuh banyak ahli di Istana Raja, yang mulia selalu ingin melenyapkan Soules. Karena Soules menguasai rakyat kita, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melenyapkannya? Tak berjiwa dan mencabutnya. Masalah ini perlu dibicarakan dengan Raja Yue. Shen Huangqi mengambil gulungan batu giok dan memasuki koridor bersama yang lebih tua. Mereka memasuki istana terlarang yang dijaga oleh tentara terlarang dan sampai di aula yang penuh dengan buku. Sebuah suara muda perlahan datang dari aula, Huangqi, sudah larut malam, apa yang kamu lakukan? Raja Yue, salah satu pion tersembunyi kita akhirnya memasuki Soules. Saya baru saja menerima semua informasi tentang Soules. Saya di sini untuk bertanya kepada Raja Yue apakah kita bisa mengambil tindakan terhadap Soules. Masalah ini sudah selesai dengan baik, tapi jangan terburu-buru melenyapkan Soules. Raja Yue sengaja membentuk sekelompok pembunuh, bukan hanya untuk melawan Raja ini. Orang ini mungkin punya rencana yang lebih besar. Mari kita tunggu dan lihat. Katakan pada anak buahmu untuk tetap bersembunyi, jangan bertindak gegabuh. Saya mengerti. Ada sesuatu yang perlu kamu persiapkan. Pangeran ke-8 akan menerima seorang selir, beritanya datang sangat tiba-tiba. Akan ada perjamuan besar di istana, mengundang semua orang yang berkuasa dan berpengaruh untuk hadir. Saya akan segera melakukannya. Shen Huangqi membungkuk dan meninggalkan aula. Kota Wewangian Surgawi. Ketika dia kembali, dia menyerahkan misinya kepada Moniang. Misi semacam ini sangat mudah bagi Soules. Moniang juga menerima kabar dari pihak lain, membenarkan bahwa targetnya telah dihilangkan. Sepertinya Soules selalu mengendalikan informasi. Setelah misi ini, Moniang secara pribadi mengajari Soufang cara membuat racun, menggunakan racun, dan membunuh. Moniang mendemonstrasikan cara mendekati target dan cara bergerak. Terkadang, tidak perlu menggunakan senjata ajaib untuk membunuh orang, dan tidak perlu bertarung. Menggunakan racun adalah metode yang sangat umum digunakan oleh Soules. Soufang akan memasuki jalan rahasia hampir setiap malam untuk mengikuti Moniang atau belajar dengan putus asa. Dia tidak pernah mengendur selama satu haripun. Kalian berenam, segera laksanakan misinya. Orang tua ini akan memberitahumu apa misinya. Pagi-pagi sekali, Moniang memanggil banyak pembunuh yang sibuk. Di antaranya adalah Zui Ming dan Soufang. Enam dari mereka mengenakan topeng dan menyelinap ke jalan rahasia di gudang. Setelah berjalan melalui jalan rahasia selama satu jam, mereka bertemu dengan Pulsatila Pulsatila. Pulsatila Weng membiarkan ke enam orang itu beristirahat di jalan rahasia sebentar, lalu dia mengirim seseorang untuk mendapatkan enam set baju besi militer. Setelah semua orang mengenakan baju besi, mereka menemukan bahwa helm itu sangat aneh, hampir menutupi seluruh kepala, kecuali dagu dan mata, wajahnya tidak terlihat. Kali ini, kamu akan menjalankan misi yang sangat penting. Misi ini akan sangat sulit. Setelah ke enam orang itu mengenakan baju besi, mereka langsung menjadi tentara. Pulsatila Pulsatila pun mulai memberikan misi kepada mereka. Pangeran ke-8 saat ini sedang mengadakan perjamuan untuk menerima selir baru. Dia juga mengundang ketiga pangeran, serta orang-orang paling berkuasa di Istana Kekaisaran. Dari awal hingga akhir perjamuan ini, akan ada bahaya di mana-mana. Siapa yang tahu jika seseorang akan mencoba membunuh para pangeran? Misi Anda adalah menyembunyikan identitas Anda sebagai pembunuh. Sebagai penjaga istana para pangeran, Anda akan melindungi mereka setiap saat. Ingat, mulai sekarang, hidup Anda bukan milik Anda sendiri, tapi para pangeran. Jika seseorang mencoba membunuh para pangeran, Anda akan menggunakan tubuh Anda untuk melindungi para pangeran. Para pangeran tidak boleh disakiti sedikitpun. Jika tidak, Anda berenam dan keluarga Anda semua akan dihukum. Pengawal dalam Yue Wang Tiba-tiba, ketika Su Fang sedang merapikan baju besinya, dia melihat empat kata familiar tersulam dengan benang emas di lapisan sutra bagian dalam baju besi itu. Pengawal Kekaisaran Yue Jadi pengawal dalam Raja Yue adalah orang yang paling dekat dengan Raja Yue. Bahkan tamunya pun bukanlah pengawal dalam. Su Fang tidak menyangka akan menjadi salah satu pengawal dalam Raja Yue. Penjaga dalam inilah yang membungkamnya, menyebabkan ayahnya kehilangan nyawanya. Ul Satila Weng berteriak, Jika ada yang ingin menyakiti Raja Yue, kamu harus segera bergegas melindunginya. Ingat ini, inilah alasan kamu masih hidup. Kamu tidak perlu memiliki basis budidaya yang tinggi, cukup milikmu keberanian. Ya, mereka berenam membungkuk. Ul Satila Weng memimpin ke enam orang itu ke jalan rahasia lainnya. Sekitar dua jam kemudian, mereka keluar dari jalan rahasia. Ternyata mereka sudah berada di A Treasure City, Yue Wang Manor. Terlebih lagi, ini bukanlah kediaman luar atau kediaman dalam, melainkan istana terlarang. Tuan Pang. Datang ke salah satunya. Masih dihukum. Masalah. Perintah penyitaan. Apa. Apa. Layar susu. Abu Sing di Feitan. Mencolek. Jiang Bizeng. Merangkul Lu dan Sovel. Apa. Kelezatan lezat di mulut. Mereka berenam berjaga di samping. Setelah beberapa saat, Paon dan Han Xin pergi bersama mereka berenam. Masih dihukum. Ambisi. Hah. Siput. Kecoa. Mencicit. Kemunculan Su Fang di istana terlarang bukanlah masalah kecil. Dalam rentang sepuluh napas, regu patroli muncul dari berbagai arah. Selain regu tersebut, ada juga ahli yang bersembunyi di atap dan semak-semak, menunggu perintah setiap saat. Mereka tiba di istana. Ini seharusnya menjadi tempat yang sangat penting di kediaman Raja Yue. Setelah diberitahu, Paon memimpin enam orang itu ke dalam istana. Seorang pria parubaya biasa dengan tubuh sedang dan sabuk emas sedang duduk di depan aula. Di sampingnya ada dua ahli yang tidak memiliki aura apapun. Melihat pria parubaya itu, Su Fang mengukurnya. Orang ini terlahir dengan aura seorang kaisar. Setiap helai rambutnya mengandung sedikit ki spiritual. Raja Yue. Tidak diragukan lagi, orang ini adalah orang penting di negeri Zhao saat ini. Yang Mulia. Paon pertama memberi isyarat agar ke enam orang itu berhenti dan menunggu. Dia mengambil beberapa langkah ke depan. Ini adalah para pembunuh yang dipilih oleh Soules untuk melindungi Yang Mulia selama perjamuan pangeran. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak luar biasa, tetapi mereka akan melindungi Yang Mulia dengan nyawa mereka di saat krisis. Raja Yue yang tinggi dan perkasa berkata, bagus kalau mereka tidak kuat. Dengan cara ini, orang-orang jahat yang ingin membunuh Raja ini akan terungkap. Paon, tanpa jiwa, kamu masih harus melatih mereka secara rahasia. Terakhir kali, bukankah-bukankah kamu mewakili Raja ini untuk pergi ke Provinsi Tianmen? Apakah kamu melihat Kaisar Bulu? Kaisar Bulu. Di antara enam orang itu, Su Fang, yang penampilannya tidak terlihat jelas, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia sebenarnya mendengar tentang Kaisar Bulu dan Provinsi Tianmen lagi. Mengapa seorang raja dari satu generasi begitu peduli pada raja besar yang berada jauh dari negeri Zhao? Di aula ini, semua orang adalah orang kepercayaan Raja Yue. Tentu saja, tidak ada yang disembunyikan. Kelompok Su Fang yang beranggotakan enam orang adalah pembunuh tanpa jiwa, yang setara dengan tentara kematian. Prajurit kematian adalah orang-orang yang bisa mati kapan saja dan tidak dapat berbicara lagi. Namun, Paon masih melihat perubahan di mata Raja Yue. Dia melambai ke enam orang itu. Tunggu di luar aula dulu. Di luar aula, Su Fang buru-buru mengaktifkan kekuatan tubuh fisiknya yang sempurna. Ini adalah kemampuan yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh seorang penggarap alam Transcendent. Kekuatan sihir dan kekuatan seorang kultifator alam Transcendent melampaui alam wawasan Dharma. Su Fang adalah seorang pemurni tubuh kuno. Setelah melawan surga dan mengubah nasibnya, dia memiliki kemampuan tubuh fisik khusus. Ini adalah kemampuan yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh seorang penggarap alam Transcendent. Oleh karena itu, dia dapat mendengar suara apapun di aula yang jaraknya hampir 100 meter. Suara Paon langsung terdengar. Sebelum saya pergi ke Provinsi Tianmen, saya mengikuti para ahli yang dikirim oleh Raja Yue dan pergi ke Gunung Giyok Agung terlebih dahulu. Beberapa hari sebelum perjamuan Provinsi Tianmen dimulai, seseorang dari Gunung Giyok surgawi datang. Terlebih lagi, itu adalah penguasa agung yang baru. Gunung Giyok, Kaisar Bulu. Raja Yue berkata, Raja ini diam-diam telah menghubungi Kaisar Bulu sebelumnya. Namun, Kaisar Bulu yang baru ini tidaklah sederhana. Dia mampu membunuh Kaisar Bulu yang kuat. Ketika kamu melihatnya, kamu dapat melihat kekuatannya. Tak terduga, mungkin dia sudah membentuk inti emas. Begitukah? Jika di ahli inti emas, maka itu bagus. Seperti apa rupanya? Raja Yue, orang ini memakai topeng. Suaranya juga serak dan rendah. Dia sengaja menyembunyikan identitasnya. Aku tidak bisa melihat penampilannya. Namun, Kaisar Bulu juga telah menerima hadiah Raja Yue. Di saat yang sama, dia bersedia mengumpulkan semua kekuatan untuk menjadi musuh negara Zhao. Dia juga ingin membantu Raja Yue menggulingkan negara Zhao dan menyatukan dinasti. Kaisar Bulu tidak dapat dipercaya. Namun, dia secara terbuka menolak hadiah yang dikirimkan negara Zhao dan menolak memberikan penghormatan kepada negara Zhao. Tidak diragukan lagi ini adalah deklarasi perang melawan negara Zhao. Ketika kami berada di Provinsi Tianmen, berbagai utusan mengatakan bahwa mereka ingin berurusan dengan Kaisar Bulu. Namun, setelah penolakan publik orang ini untuk membayar upeti terungkap, saya mendengar bahwa banyak Raja Agung mengambil inisiatif untuk menghubungi Kaisar Bulu. Saya mendengar bahwa ada juga kekuatan dari beberapa tuan tanah feodal. Seseorang berani melawan negeri Zhao. Para Raja Agung itu telah ditindas oleh negeri Zhao selama bertahun-tahun. Tak seorang pun mau memberi penghormatan kepada negeri Zhao setiap tahunnya. Kini setelah Kaisar Bulu berdiri, Kaisar Agung lainnya para Raja akan bekerja sama dengannya untuk menghadapi negeri Zhao. Raja ini menginginkan efek ini. Dia ingin menggunakan Kaisar Bulu, Raja Agung, dan para penguasa feodal lainnya untuk membantunya menghancurkan negeri Zhao dan kekuatan lainnya. Jika Kaisar Bulu benar-benar bekerja sama dengan para Raja Agung lainnya untuk menyerang negeri Zhao, setelah negeri Zhao hancur, Raja Yue tidak akan bisa menekan orang-orang ini dan mendapatkan kembali kendali atas negeri Zhao. Kaisar saat ini benar-benar sampah. Dengan adanya dia, Bahkan jika aku tidak mengambil alih negeri Zhao, Raja Ming, Raja Lang, dan para penguasa feodal lainnya akan menjatuhkannya dari tahta. Paun, selama ini perjamuan di istana, Pangeran Kedelapan mungkin ingin mengikat berbagai kekuatan. Orang ini juga mengincar tahta Kaisar. Pergi dan buatlah persiapanmu. Ya, aku akan pergi. Suara-suara itu tiba-tiba berhenti di sini. Mereka berenam berdiri tepat di luar aula. Setelah Paun muncul, dia memberi mereka beberapa instruksi lagi sebelum meninggalkan mereka berenam di luar aula. Saat ini, yang lain bersikap normal, tetapi hati Su Fang sedang kacau. Dia tidak pernah menyangka bahwa negeri Zhao yang tampak tenang ternyata dipenuhi dengan niat membunuh. Masing-masing Raja, Tuan Tanah Feodal, dan bahkan Tuan Besar mengincar negeri Zhao. Bahkan para pangeran menginginkan sepotong daging yang berair ini. Saat ini, dia benar-benar ingin masuk ke aula dan membunuh Raja Yue untuk membalaskan dendam ayahnya. Pengawal dalam Raja Yue dilatih olehnya, jadi membunuh mereka tentu saja adalah idenya. Gedung Istana Di luar kota Kekaisaran Negara Zhao, hanya ada satu bangunan yang dikendalikan oleh klan Kekaisaran. Jaraknya hanya 10.000 meter dari Istana Kekaisaran. Raja Yue, silakan duduk. Lantai atas gedung berlantai 5 itu adalah aula besar. Raja Yue, Paun, dan seorang lelaki tua membawa enam prajurit maut ke sini. Seseorang mengatur agar Raja Yue duduk di kursi emas besar dekat panggung utama. Raja Lang, Raja Mingdao Setelah beberapa saat, dua raja lainnya juga tiba. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat Raja Lang dan Raja Ming. Raja Lang baru berusia 30-an, sedangkan Raja Ming berusia 50-an. Di antara ketiga raja, Raja Lang adalah yang termuda. Saudara Wang. Kedua raja itu duduk sementara ketiga raja itu saling memberi salam. Pada saat ini, orang-orang yang lebih berkuasa pun datang. Su Fang juga melihat Jenderal Iblis Yu Tian, yang merupakan anak angkat Raja Yue. Orang ini sepertinya tidak mengenal Raja Yue, jadi bagaimana orang lain bisa tahu bahwa dia adalah anak angkat Raja Yue. Selamat datang di Pangeran Kedelapan dan selir barunya. Semua orang berdiri, kecuali ketiga pangeran agung. Dikelilingi oleh para pelayan wanita, seorang pangeran muda dan seorang wanita yang sangat cantik perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Lu, Lu Lan. Su Fang juga ingin melihat seperti apa keberadaan pangeran kedelapan itu, tetapi ketika dia melihat selir baru itu, matanya berkilat tak percaya. Delapan puluh dua. Selain pangeran kedelapan, yang memiliki temperamen mulia dan merupakan naga di antara manusia, Lu Lan sebenarnya muncul di depan mata semua orang. Lu Lan, yang mengenakan jubah phoenix, dingin, anggun, dan mulia. Semua orang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Mata mereka tertuju pada Lu Lan dan mengabaikan pangeran kedelapan. Ini adalah dunia kecil. Su Fang tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Lu Lan, seorang teman lama dari kota Tianzong, di jamuan makan yang diadakan oleh tokoh-tokoh berpengaruh bangsa Zhao di Istana Kekaisaran Bangsa Zhao. Bagaimana dia bisa percaya bahwa hanya dalam beberapa bulan, Lu Lan telah menjadi selir kekaisaran pangeran kedelapan dalam sekejap mata. Dia telah menjadi tokoh penting di negeri Zhao. Dia masih berkompetisi di prefektur gerbang surgawi dan masih jenius di berbagai dojo. Pangeran kedelapan bahkan belum berusia 30 tahun. Ia tampil bijaksana, perkasa, dan rendah hati di hadapan semua orang sembari membalas salam kepada para tamu. Pangeran kedelapan dan Lu Lan adalah pasangan serasi di surga. Seorang pahlawan dan cantik. Hanya seekor naga di antara manusia yang bisa memiliki kecantikan seperti Lu Lan, yang begitu cantik. Saya selalu mendengar bahwa ada seorang penguasa di belakang Lu Lan, dan bahkan kaisar suci dari gerbang surga pun harus memberikan perhatiannya. Siapa yang tahu bahwa orang di belakangnya adalah pangeran kedelapan. Tidak heran dia ingin menyingkirkan saya di provinsi Tianmen. Begitu dia membunuhku, siapa yang bisa menjalankan tanggung jawabnya? Baru pada saat inilah Su Fang mengerti. Wanita ini, Lu Lan, tidak sederhana. Dia tidak tahu bagaimana dia disukai oleh pangeran kedelapan. Sekarang setelah dia naik ke surga, klan Lu secara alami juga naik ke surga. Apalagi kota Tianzong yang kecil, wilayah manapun di negara Zhao bisa menjadi milik klan Lu, memungkinkan klan Lu mendirikan kerajaan biasa. Klan Lu kini telah menjadi klan kekaisaran. Klan kekaisaran Zhao yang agung. Salam untuk pangeran. Selain ketiga adipati agung, semua tokoh berpengaruh yang hadir membungkuk kepada pangeran kedelapan. Pangeran kedelapan melambaikan tangannya dan meminta Lu Lan duduk di samping. Dia berbicara dengan aura seorang kaisar, Terima kasih telah menghadiri perjamuan yang diselenggarakan oleh kaisar ini. Kali ini, saya akan membiarkan semua orang bertemu dengan selir kekaisaran terlebih dahulu. Setelah jangka waktu tertentu, perjamuan kekaisaran akan diadakan di Istana Kekaisaran. Pada saat itu, upacara penganugerahan akan dilakukan. Semua orang membungkuk pada Lu Lan, salam untuk selir kekaisaran. Lu Lan menganggup dan tersenyum seperti wanita kecil, membiarkan pangeran kedelapan mengambil keputusan. Orang biasa mungkin tidak tahu orang seperti apa Lu Lan itu, tapi Su Fang tahu. Wanita ini akan membunuh jika dia mau. Di bawah senyuman yang tampak lembut itu, ada hati sedingin es yang tersembunyi. Perjamuan pun segera digelar, dan suasananya seperti kumpul keluarga besar. Namun, semua orang menghormati pangeran kedelapan dan tiga pangeran agung. Seolah-olah mereka semua memahami di dalam hati bahwa suatu hari nanti, di antara orang-orang ini, pasti ada seseorang yang akan mengendalikan langit. Su Fang akan memperhatikan Lu Lan dari waktu ke waktu dan mengetahui bahwa putra angkat Raja Yue, Jenderal Penakluk Iblis Yutian, bernama Zhao Ziba, dan dia juga orang yang populer sekarang. Di usia muda, dia telah melewati ujian berlapis dan dianugerahi gelar Jenderal Penakluk Iblis oleh Kaisar saat ini. Dia telah menerima wilayah kekuasaannya dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian diam-diam mengamati Lang Jun Wang tetapi tidak melihat Sen Huang Ki. Lang Jun Wang berusia awal tiga puluhan. Setelah beberapa diskusi pribadi, Su Fang mengetahui bahwa Lang Jun Wang adalah gelar turun-temurun. Ayahnya adalah pangeran agung generasi sebelumnya, yang dimakamkan ketika Lang Jun Wang masih remaja. Lang Jun Wang menjadi pangeran agung bahkan sebelum dia mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, di Kerajaan Zhao, status dan pengaruh Lang Jun Wang lebih rendah daripada Raja Yue dan Raja Ming. Dia kemudian memandang Raja Ming, yang kira-kira seusia dengan Raja Yue, sekitar 50 tahun. Dia memiliki sosok yang sedikit montok, tapi dia adalah ahli yang tak tertandingi dan mengeluarkan aura yang bisa langsung mengintimidasi orang lain. Apalagi karena tahil alat merah di sela alisnya. Tak lama kemudian, nyanyian dan tarian dimulai lagi. Semua penyanyi wanita secantik peri, tapi dibandingkan dengan lulan, mereka tidak hanya kalah sedikit. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, lulan seperti bulan terang di langit, yang hanya bisa dilihat dari jauh dan tidak bisa dinajiskan. Sajikan anggurnya, sajikan hidangannya. Di bawah pimpinan para pengawal kekaisaran, para pelayan membawa segala jenis makanan lesat dan menyajikannya kepada para tamu, pangeran agung, dan raja dari kedua sisi. Tepat pada saat ini, Su Fang, yang berdiri di belakang Raja Yue, tiba-tiba melihat seorang pelayan berjubah abu-abu berjalan menuju Raja Yue. Meskipun kepalanya menunduk, Su Fang merasa dia sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Su Fang langsung merasakan firasat buruk, tidak mungkin, bagaimana mungkin ada seseorang yang pernah kulihat sebelumnya. Aku belum pernah ke istana kekaisaran sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar sesuatu yang pecah. Pelayan yang kepalanya menunduk tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Su Fang akhirnya melihat penampilan orang ini. Sebenarnya itu adalah tamu dari kediaman Raja Yue yang pernah dia temui sebelumnya. Mengapa ahli dari kediaman Raja Yue muncul di sini? Meskipun Su Fang belum pernah berbicara dengan orang ini sebelumnya, dia pernah melihatnya sekali sebelumnya. Kenapa dia muncul di sini sekarang? Di saat yang sama, dia melihat tangan kanan orang itu mengeluarkan cahaya yang tajam. Mata Su Fang menyipit, dan dia segera pergi ke depan Raja Yue. Pembunuh itu menikam dengan pedang pendek, tapi tidak mengenai Raja Yue. Sebaliknya, pedang itu menusuk ke dada Su Fang, yang selama ini melindungi Raja Yue. Ada seorang pembunuh. Di saat yang sama, Pangeran Kedelapan dan Ming Wang juga disergap oleh para pembunuh. Sejumlah besar penjaga menyerang sekaligus, dan Su Fang merasakan tubuhnya menjadi dingin. Pembunuh di depannya hendak menyerang lagi, namun Paon yang berada di sampingnya memukul kepalanya dengan telapak tangan hingga menyebabkan kepalanya meledak. Dalam keadaan linglung, Su Fang mendengar suara Raja Yue, cepat selamatkan mereka. Biarkan satu hidup. Sudah terlambat, Pangeran, para pembunuh ini menggigit lidahnya untuk bunuh diri, atau mereka dibunuh di tempat. Dia mendengar lebih banyak suara, dan kemudian dia memerintahkan Suan Huang untuk terus melindungi hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan seseorang memberinya pil abadi dan energi roh. Suara Suan Huang terdengar di benaknya. Tuan, jangan khawatir. Sebelum belati itu menusuk dadamu, Suan Huang telah melindungi hidupmu. Selain kehilangan banyak darah, Tuan akan baik-baik saja. Dengan adanya Suan Huang di sini, Tuan dapat yakin. Kali ini, semuanya berkatmu. Kalau tidak, aku tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu dan menggunakan tubuhku untuk memblokir pedang. Hanya dengan cara ini aku bisa menarik perhatian Raja Yue dengan mengabaikan hidupku. Su Huang berusaha sebaik mungkin untuk tidak memikirkannya. Kali ini, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer di depan Raja Yue. Larut malam, kediaman Raja Yue. Istana terlarang. Di mana saya? Sebuah istana, masih terpecah. Sekolah, Ping Le, Yu, Mei Fule, Yukule. Sedikit Yukule disebut Yukule. Benar, Mukule, Su Ao. Sekarang, Jing, Ucun Cixisi. Yiku Le, Huang Bixisi. Su Fang. Paon dan Pulsatila muncul di kamar. Menguasai, Su Fang buru-buru duduk tegak. Lukanya tidak terlalu sakit. Dia pasti telah menggunakan obat roh yang berharga. Selain itu, tubuh fisiknya berada di alam kesempurnaan agung, sehingga kemampuan pemulihannya luar biasa. Paon berkata, Yang mulia ada di sini untuk menemui Anda. Yang mulia. Ketika Su Fang mendengar ini, dia terkejut dan bahagia, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Benar saja, kesempatan di mana ia mempertaruhkan nyawanya akhirnya membuatnya dihargai oleh Raja Yue. Raja Yue datang ke kamar sendirian. Dia pertama kali melambai kepada Su Fang, menunjukkan bahwa dia harus berbaring. Namamu Su Fang. Hari ini, kamu menyelamatkan raja ini. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Jika bukan karena kamu, raja ini akan berada di tempat yang berbeda. Tempat hari ini. Su Fang segera memberi hormat. Ini adalah tugasku. Istirahatlah dengan baik. Setelah kamu pulih, raja ini akan membalasmu dengan baik. Raja Yue kemudian menyuruh Paon dan para pelayannya untuk menjaga Su Fang seperti dia. Jika terjadi sesuatu padanya, dia akan dihukum sesuai hukum. Setelah menyapa beberapa saat, Raja Yue meninggalkan ruangan bersama Paon dan Pulsatila. Saat ini, Su Fang, yang sedang berbaring di tempat tidur, menangis di dalam hatinya. Ayah, saya tidak berbakti. Saya tidak bisa membawamu pulang. Segera, saya akan membalaskan dendammu dan membunuh Raja Yue. Satu bulan kemudian, istana bagian dalam, masih memesan He Ying, bergulir Le, saluting di, mandi kelompok interpretatif. Paon datang, melihat Su Fang telah pulih dengan baik. Dia memintanya untuk menemui Raja Yue. Faktanya, luka Su Fang sudah pulih sepenuhnya sejak lama. Menyeretnya sampai sekarang hanya untuk dilihat oleh orang luar. Sesampainya di luar aula utama, Paon meminta Su Fang masuk dan menunggu sementara dia menunggu di luar. Di aula utama, hanya ada pelayan dan penjaga wanita. Su Fang pergi ke tengah dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari belakang aula utama. Itu adalah Zhao Ziba, ayah, kamu ingin mengambil Su Fang sebagai anak angkatmu. Kualifikasi apa yang dia miliki? Dia bahkan belum mencapai alam transcendent. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Baer, jangan cemas, kata Raja Yue perlahan. Pembunuhan Menara Istana Kerajaan diatur secara pribadi oleh Ayah Baptisku. Dia memerintahkan para pembunuh untuk membunuh Pangeran Kedelapan, Ming Wang dan Ayah Baptisnya sendiri, semua demi menjebak Lang Jun Wang. Para pembunuh itu mengenal Ayah Baptisnya dengan baik, jadi mengapa mereka melakukannya? Menginginkan nyawa Ayah Baptis, bahkan ada ahli di tempat kejadian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Bocah Su Fang ini hanya memblokir pedang untuk Ayah Baptisnya. Kali ini, Ayah hanya ingin menjebak Raja Lang. Para pembunuh menyerangku, Raja Ming, dan Pangeran Kedelapan, tapi bukan dia. Orang luar secara alami dapat melihat bahwa para pembunuh itu dikirim oleh Raja Lang. Bahkan jika dia tidak memerintahkan mereka, itu ada hubungannya dengan dia. Baer, Su Fang tiba-tiba memblokir pedang untuk Ayah. Memang tidak diketahui, Ayah baru saja memikirkan sebuah rencana belum lama ini dan membutuhkan seseorang untuk melaksanakannya. Su Fang ini adalah satu-satunya kandidat. Bukankah lebih baik membiarkan San yang melakukannya? Zhao Ziba masih belum yakin. Itu karena ini adalah misi dengan peluang bertahan hidup yang kecil. Jika aku melepaskan Su Fang, maka hanya kematian yang menantinya. Bagaimana aku tega melepaskanmu? Kamu dibesarkan oleh Ayahmu sejak kamu masih muda. Bagaimana bisa? Aku tega membiarkanmu membuang nyawamu. Mungkinkah Ayah hanya menerimanya sebagai anak angkat Ayah saja. Beri dia keuntungan agar dia bisa bekerja untuk Ayah di masa depan. Itulah yang saya maksud. Di masa depan, di depan orang luar, Anda bisa memperlakukan dia sebagai adik. Kenyataannya, dia hanyalah bidak catur di tangan kita. Iya. Kemudian, suara langkah kaki terdengar dari jauh. Di aula, Su Fang secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Raja Yue dan Zhao Ziba. Dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Raja Yue ingin menerimanya sebagai anak angkatnya. Jadi itu adalah jebakan, dan di ala bidak catur dalam jebakan ini. Dia adalah pedang tajam di tangan Raja Yue. Perlakukan aku seolah-olah aku tidak ada. Raja Yue, tahukah kamu bahwa kamu memanfaatkanku? Tetapi kamu tidak tahu bahwa aku sengaja mendekatimu untuk mengambil kepalamu. Dia mencibir dan langsung berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Su Fang. Raja Yue tiba di aula di bawah perlindungan Zhao Ziba. Kali ini, Raja Yue tidak duduk di atas tahta. Sebaliknya, dia berjalan ke aula dan dengan penuh kasih menepuk bahu Su Fang. Baer, kali ini di Menara Istana Kekaisaran, kamu juga melihat bagaimana Su Fang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan ayah. Jika bukan karena Su Fang, kehidupan lama ayah akan hilang. Zhao Ziba mengungkapkan senyuman. Su Fang, kamu menyelamatkan ayahku. Di masa depan, kamu dan aku akan saling memanggil saudara. Su Fang segera membungkuh. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Beraninya aku memanggil satu sama lain sebagai saudara. Ayah dan anak itu bersekongkol. Mereka menyanyikan lagu yang sama. Baer, gagasanmu ini mengingatkan ayah. Jarang ada seseorang yang mempertaruhkan nyawanya demi ayah. Ayah telah memutuskan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Su Fang akan menjadi anak angkat kedua ayah. Kamu akan menjadi tuan ketiga dari keluarga pangeran ini. Rumah besar. Bagaimana? Bagaimana aku bisa mendapatkan nasib baik seperti itu? Su Fang sudah lama terkejut hingga tak bisa dikenali lagi. Raja Yue tersenyum dan berkata, Jika kamu bisa mempertaruhkan nyawamu demi raja ini, itu berarti kamu setia. Sudah diputuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi anak angkat kedua raja ini. Di istana pangeran ini, statusmu hanya di bawah Baer. Kenapa kamu tidak menyapa ayah? Zhao Ziba mengingatkan. Bang. Su Fang buru-buru berlutut di depan Raja Yue. Dia membuat ekspresi sangat bersemangat dan berulang kali bersujud kepada Raja Yue. Ayah, di masa depan, Su Fang akan terus memblokir pisau dan pedang untuk ayah. Saya tidak akan mundur setengah langkah. 83. Bagus. Raja Yue mengangkat Su Fang dengan kedua tangannya dan memujinya. Zhao Ziba melambaikan tangannya, dan semua penjaga di aula maju ke depan. Selamat, yang mulia. Anda memiliki anak angkat. Pengurus rumah. Raja Yue langsung memberi Su Fang tempat duduk. Saat ini, seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul. Usianya sekitar 70 tahun dan memiliki janggut putih panjang. Ini pertama kalinya Su Fang melihat lelaki tua ini. Tampaknya posisi lelaki tua ini jauh lebih tinggi daripada Paon, Han Xin, dan Sue Ujian. Dialah yang memiliki kekuatan paling besar. Mungkin bahkan Zhao Ziba tidak bisa dibandingkan dengannya. Raja Yue menatap lelaki tua itu, umumkan bahwa hari ini, Raja ini akan menerima Su Fang sebagai anak angkatnya. Pengurus rumah tangga membungkuk, yang mulia, sesuai aturan, Su Fang harus mengganti namanya dan mengikuti nama keluarga yang mulia Zhao, menjadi bagian dari keluarga kekaisaran. Su Fang, apakah kamu bersedia mengubah nama keluargamu? Raja Yue menanyakan pendapat Su Fang. Su Fang berdiri, itulah yang saya inginkan. Hanya keluarga kekaisaran yang berhak memiliki nama keluarga Zhao. Ini adalah kehormatan terbesar saya. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti nama keluarga kekaisaran Zhao dan diberi nama Zijun. Raja Yue mengumumkan, Zhao Zijun, siapa sangka dia akan punya nama lain? Sebuah nama hanyalah sebuah nama. Demi balas dendam, mengubah nama keluarga bukanlah apa-apa. Raja Yue menyuruh semua pelayannya pergi dan memanggil Paon masuk. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga, putraku Zijun hanya berada di lapisan pertama tahap pembukaan hukum. Raja ini ingin dia menjadi ahli alam transcendent dalam tiga tahun ke depan. Paon membungku, yakinlah, yang mulia, kita dapat bekerja sama untuk mengaktifkan formasi besar pembersihan sum-sum dan mengirimkan kekuatan sihir dan energi spiritual kepada Tuan Muda Kedua. Pemberdayaan. Setelah mengirimkan kekuatan sihir dan energi spiritual, Su Fang semakin tersenyum. Kesempatan terbaik untuk membalas dendam adalah menjadi ahli mutlak. Alasan mengapa Raja Yue mengambil Su Fang sebagai anak angkatnya bukan karena itu, tetapi karena dia ingin Su Fang menyelesaikan rencana untuknya. Rencana ini sangat penting, jadi Raja Yue membutuhkan Su Fang menjadi seorang ahli untuk menyelesaikannya. Raja Yue memerintahkan, hari ini adalah hari besar Raja ini. Segera kirimkan pengawal untuk mengadakan perjamuan malam ini. Namun, berita tentang Raja ini menerima anak angkat tidak dapat disebarluaskan. Pelayan tua ini akan melakukannya sekarang. Kepala pelayan meninggalkan Ola. Zijun, terlalu banyak penjahat yang ingin mencelakakan ayah angkat. Kamu sudah menjadi anak angkat ayah, jadi kamu harus memikirkan ayah. Ketika kamu menjadi lebih kuat, ayah akan meminta izin kepada kaisar untuk secara resmi mengizinkanmu masuk ke dalam keluarga kekaisaran. Sil silah. Raja Yue kemudian memandang Zao Ziba, Baer, bawa saudaramu ke perbendaharaan. Kaka kedua, ayo pergi. Zao Ziba dengan senang hati membawa Su Fang keluar dari Ola Utama dan menuju istana terlarang. Sepanjang perjalanan, mereka melewati banyak pos pemeriksaan. Zao Ziba mengingatkan Su Fang untuk mengingat kata sandi di setiap pos pemeriksaan, karena hanya orang penting dari lingkaran dalam yang bisa memasuki istana terlarang. Setelah memasuki istana biasa-biasa saja, dia mengaktifkan sebuah mekanisme, dan sebuah ruang rahasia bawah tanah muncul. Untuk mencapai ruang rahasia, dia harus melalui mekanisme lain. Ada langkah khusus untuk memasuki ruang rahasia, dan ada beberapa tempat yang tidak bisa dia injak. Kemungkinan besar ada jebakan di mana-mana. Ketika mereka memasuki ruang rahasia, Su Fang tercengang melihat harta karun. Pertama, ada gunungan emas dan perak. Lalu, ada permata dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun bawah tanah ini memiliki beberapa lapisan, dan setiap ruang rahasia dipenuhi dengan harta karun yang tak ada habisnya. Dinasti bintang duel bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sepersepuluh dari tempat ini. Harta yang dimiliki seorang raja sudah sebanding dengan suatu bangsa. Ruang rahasia bagian dalam dipenuhi dengan artefak, pil abadi, harta roh, dan segala jenis harta langka. Dari harta roh biasa hingga harta karun alam embryo daging. Harta karun ini berlevel rendah, tetapi penampilannya berbeda. Untuk bisa dikumpulkan oleh seorang raja, tentu saja ada harta karun yang luar biasa. Berdengung. Tiba-tiba, Su Fang merasakan suara datang dari dalam tangan kanannya. Tangan kanannya tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Su Fang buru-buru bertanya, Hitam Kuning, apa yang terjadi? Tuan, karena urat roh artefak yang Anda gabungkan memiliki spiritualitas, ia akan bereaksi terhadap harta karun yang tidak mengakui Anda sebagai tuannya. Ia ingin menyerap kekuatan roh dari artefak tanpa pemilik untuk membantu budidayanya sendiri. Secara bertahap, ia menyatu dengan Hitam Kuning, dan kemampuan ini secara bertahap dikendalikan oleh Hitam Kuning. Dari ruang rahasia ini, Hitam Kuning merasakan aura yang sama dengan Fena Roh. Tampaknya ada harta karun yang terhubung dengan Fena Roh di sini. Setelah mendengarkan, Su Fang membuat ekspresi penasaran. Dia menyentuh artefak di sekitarnya, dan reaksi tangan kanannya menjadi semakin intens. Hitam Kuning juga memberi isyarat kepada Su Fang untuk mendekat. Dalam sekejap, dibalik dua kotak harta karun, Su Fang melihat dua artefak. Itu seharusnya adalah harta roh, tapi artefak. Salah satunya adalah pedang terbang, dan yang lainnya adalah tombak. Zhao Ziba berjalan mendekat, Kakak kedua, apakah kamu tertarik dengan dua harta roh ini? Su Fang menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja artefak jenis tombak sangat langka. Biasanya berupa pedang terbang, dan penampilannya sangat unik. Zhao Ziba memperkenalkan, kedua harta ajaib ini dikumpulkan oleh Ayah Angkatku sejak lama. Aku mendengar bahwa Kaisar Pendiri telah menghancurkan kerajaan Takdir Valet dan merebutnya dari sana. Kedua harta karun roh ini memiliki kualitas yang cukup bagus dan juga berasal dari sana. Dari kerajaan Takdir Valet, jadi mereka dikumpulkan oleh Ayah Angkatku. Apakah kamu menginginkannya? Kenapa aku menginginkan harta roh ini? Terima kasih kakak atas kebaikanmu, tapi Ayah Angkat ingin membantuku memasuki alam Transcendent. Harta roh adalah sampah bagiku. Artefak lebih baik, Su Fang segera mendengus dengan nada menghina. Dia tidak menganggapnya serius, dan terus berjalan ke ruang rahasia terakhir. Suara hitam kuning terdengar di benaknya, Tuan, kedua artefak ini mengandung sisa ki darah yang sama dengan guru dan urat roh artefak. Itu pasti artefak yang menyatu dengan nenek moyang guru. Setelah tiba di ruang rahasia terakhir, Su Fang sedang tidak berminat untuk memperhatikan harta karun itu. Jadi keluarga kusu benar-benar keturunan keluarga kekaisaran kerajaan Takdir Valet. Nenek moyang keluarga kusu dibantai oleh negeri Zhao. Aura garis keturunannya bagus. Hitam kuning hanya bisa memastikan ini. Hitam kuning sangat yakin. Negara Zhao yang luar biasa. Keluarga kerajaan Zhao, kupikir aku hanya berseteru darah denganmu karena kamu membunuh ayahku. Aku tidak mengira kamu akan mengalami pertikaian berdarah yang melibatkan pemusnahan suatu negara dan klan. Sekarang dia tahu asal-usul keluarganya. Ditambah dengan kematian ayahnya, dia tiba-tiba merasa memiliki pertikaian berdarah dengan negeri Zhao. Berdengung. Tiba-tiba, saat memasuki ruang rahasia, tangan kanannya bergerak lagi. Kali ini, dia tidak membutuhkan hitam kuning untuk mengingatkannya. Dia tahu bahwa ruangan rahasia ini juga berisi harta karun dari nenek moyang keluarga Su. Tapi kali ini, dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika dia sampai di kotak harta karun, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kotak harta karun ini berisi pedang harta karun berwarna ungu biru. Pedang harta karun ini berbentuk pedang harta karun. Bila pedang itu benar-benar lurus, namun lebar bilahnya hanya dua jari dari gagang hingga ujung pedang. Itu selebar telapak tangan. Di kedua sisi gagang pedang harta karun diukir dua bulan sabit. Bulan sabit bertatahkan batu berharga. Pedang harta karun ini sangat berharga. Pedang bulan jatuh. Pedang harta karun ini telah muncul berkali-kali di cetak biru. Su Fang telah menghafal kemunculan pedang harta karun ini sejak dia masih kecil. Ini karena ini adalah harta paling berharga keluarga Su, pedang bulan jatuh. Sejak dia bisa mengingatnya, dia telah bersumpah untuk menemukan keberadaan pedang bulan jatuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akhirnya akan menemukannya. Agar Zhao Ziba tidak menyadari sesuatu yang aneh, dia sengaja menatap pedang terbang. Pedang terbang ini adalah artefak. Ketika Zhao Ziba melihat Su Fang menatap pedang terbang itu, dia berjalan mendekat dan berkata, kakak kedua memiliki mata yang bagus. Ini adalah artefak. Ya, itu tidak buruk. Su Fang dengan sengaja mengambil pedang terbang itu, dan tanpa ragu mengambil pedang bulan jatuh. Dia berpura-pura siap bertarung. Aku tidak tahu seperti apa pedang terbang ini. Kenapa aku tidak mencoba pedang harta karun ini? Kakak kedua, kamu tidak bisa. Zhao Ziba menghentikan Su Fang. Pedang ini disebut pedang bulan jatuh. Ini adalah harta karun yang secara tidak sengaja diperoleh oleh ayah angkat ketika dia pergi ke Gunung Giok Agung untuk menemui Kaisar Bulu. Meskipun itu hanya harta roh alam jalur rahasia tingkat rendah, kualitas pedang harta karun ini spesial. Itu sangat tajam, dan kekerasannya sebanding dengan harta roh alam Gua Dharma. Lalu dari mana datangnya pedang bulan jatuh? Su Fang pura-pura penasaran. Zhao Ziba berkata, Ayah Asuh tidak menyebutkannya. Seharusnya itu dibeli dari beberapa penggarap, atau ditemukan di reruntuhan. Kakak kedua, ada banyak harta karun di sini. Kamu adalah anak angkat Ayah Asuh sekarang, jadi kamu adalah yang muda penguasa istana. Anda dapat mengambil harta apapun yang Anda suka. Tapi aku sudah memiliki pedang ular roh. Itu juga merupakan harta sihir tingkat rendah. Kakak sudah mendengar tentang ini dari ibumu. Meskipun pedang ular roh adalah harta karun, kamu sekarang adalah tuan muda istana. Hanya harta karun sejati yang layak untukmu. Itu adalah sihir tingkat rendah berkualitas tinggi harta karun, atau harta sihir kelas menengah. Aku tidak tahu bagaimana memilihnya. Mengapa kakak tidak memilihkan satu untukku? Su Fang berkata dengan rendah hati. Dia sebenarnya sangat pintar. Anak angkat. Dia masih tidak tahu bahwa ini hanyalah tipuan yang digunakan Raja Yue untuk membingungkannya. Jika dia benar-benar bisa mengambil harta apapun, itu hanya formalitas. Dia mungkin juga mencoba Zhao Ziba. Zhao Ziba melintas dan kembali ke tempat asalnya. Sepasang sarung tangan muncul di tangannya. Itu sebenarnya adalah sepasang cakar. Warnanya emas gelap, seperti kulit ular. Mereka sehalus sutra dan setipis lapisan pakaian. Kelima jarinya panjangnya setengah kaki, persis seperti cakar elang. Zhao Ziba memperkenalkan, ini adalah cakar Raja Hantu. Saat dikenakan di kedua tangan, ia akan menyatu dengan kulit kedua tangan. Ia tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi sekali digunakan untuk menyerang, dapat digunakan dalam sekejap untuk menyerang. Membunuh musuh. Namun, kakak kedua hanya berada di alam gua Dharma tingkat pertama. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan cakar Raja Hantu, Anda harus mencapai alam transcendent tingkat tinggi. Baiklah. Su Fang tidak mengikuti upacara. Setelah menerima cakar Raja Hantu, dia mengembunkan setetes darah dan menyerapnya di tempat. Saat dia memakainya di kedua tangannya, dia merasa seolah bisa menembus apapun. Suara suan huang terdengar di benaknya, Tuan, meskipun cakar Raja Hantu ini bermutu rendah, ini adalah benda kelas atas. Artefak ajaib tingkat rendah juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Cakar Raja Hantu memiliki sembilan tingkatan, sedangkan roh musnake bled punya tiga. Ini benar-benar harta karun. Hatinya bergetar, sepertinya satu-satunya hal yang Raja Yue inginkan adalah agar aku mati-matian menjadi anak angkatnya. Dia akan memberiku harta dan membantuku mencapai alam Transenden. Zhao Ziba datang lagi dan menyerahkan tas kosong kepada Su Fang, saudara kedua, tasmu hanya berada di alam jalan rahasia. Tas ini berada di alam Gua Dharma. Ruang di dalamnya sepuluh kali lebih besar dari milikmu. Aku juga memberimu sebuah tali awan ilusi alam Gua Dharma, lima ratus pil abadi, dan seribu batu roh tingkat rendah. Terima kasih banyak, kakak. Ayo pergi, kakak akan membawamu ke istana baru. Zhao Ziba, seperti saudara kandung, membawa Su Fang keluar dari perbendaharaan. Malam. Larut malam, di aula utama istana raja. Ayah angkat, Su Fang terlalu rakus. Begitu dia mendengar tentang artefak ajaib, pil abadi, dan batu roh, jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Apalagi saat dia mendengar ayah angkat akan membantunya mencapai alam Transenden, dia praktis ngiler. Biarkan saja dia melamun untuk saat ini. Di dalam aula utama, Zhao Ziba sedang melapor kepada Raja Yue. Setelah Raja Yue mendengar ini, dia memberikan senyuman yang mendominasi dan memuji Zhao Ziba. Dia hanyalah seekor semut, orang desa yang belum pernah melihat dunia. Sekarang dia memiliki status dan kekuatan, dia sudah lama lupa siapa nama belakangnya. Dia berpikir bahwa milikku, Raja Yue, sangat mudah untuk diambil. Baer, jika dia membutuhkan sesuatu di masa depan, berikan saja padanya, atau ambil inisiatif untuk memberinya manfaat. Ya, aku akan kembali ke Imperial Sky Mansion dulu. Zhao Ziba mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saat ini, kekaisaran Zhao berada dalam bahaya. Aku tidak bisa membiarkan kaisar nakal itu menghancurkan kerajaan keluarga Zhao ku. Raja Yue dengan bangga membusungkan dadanya. Di tengah malam, di aula utama, dia tampak seperti kaisar kekaisaran Zhao. 84. Di istana terlarang, di dalam istana yang megah dan megah. Sejumlah besar pelayan wanita menunggu di dalam dan di luar istana. Ada juga banyak ahli yang berpatroli di sekitar. Ketika orang luar melihat pemandangan ini, mereka akan mengira bahwa istana tersebut adalah kediaman seorang pangeran atau selir. Sufang saat ini berada di sebuah ruangan di belakang istana, menyatu dengan cakar Raja Hantu. Setelah Sufang menyatu dengan artefak tingkat rendah, artefak itu akan langsung muncul di tangannya. Saat itu muncul di tangannya, itu tidak lagi terasa seperti tangan manusia, tapi kekuatan Big Goblin. Ada banyak batasan di dalam cakar Raja Hantu. Setelah diaktifkan, ia akan meledak dengan cakar yang dapat menutupi langit dan bumi. Dia memperkirakan hanya perlu tiga serangan untuk meruntuhkan istana hingga rata dengan tanah. Pedang ular roh dan cakar Raja Hantu dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan mereka. Adapun pedang jiwa kristal, pedang pengejar kehidupan bintang tujuh, dan harta roh lainnya, aku akan membawanya ke paman di masa depan. Dengan dua artefak tingkat rendah, dia masih menghitung. Jika memungkinkan, dia akan pergi ke Bendahara untuk mendapatkan beberapa harta lagi. Pedang bulan jatuh. Hadiah terbesar kali ini adalah melihat pusaka keluarga. Setelah lebih dari 20 tahun, pedang bulan jatuh muncul di hadapannya untuk pertama kalinya. Itu adalah artefak yang digunakan ayahnya sebelumnya. Pembunuh yang membunuh ayahku memang pengawal internal Raja Yue. Bahkan jika Raja Yue tidak melakukannya secara pribadi, dia pasti yang memberi perintah. Raja Yue adalah musuhku, dan aku perlu meminjam kekuatan Raja Lang untuk menyingkirkannya. Dia, sayangnya, saya tidak bisa meninggalkan kediaman Raja, dan saya tidak bisa mengirim pesan ke Sen Huang Ki. Selama berkultivasi, dia memikirkan banyak hal. Hal yang paling dia pikirkan adalah bagaimana cara membunuh Raja Yue, mengambil kepalanya, dan mengambil kembali pedang bulan jatuh. Provinsi Tianmen. Tuan Prefektur. Di tengah banyak dojo, terdapat puncak gunung tertinggi yang terlarang bagi semua murid. Pada saat ini, Ho Ping bergegas ke kamar untuk menemui Kaisar Suci Tianmen. Kaisar Suci Tianmen mengangguk. Sebelumnya, saya menerima berita dari Bang Sasao. Saya tidak pernah menyangka lulan akan menjadi selir kekaisaran Pangeran Kedelapan. Ho Ping terperangah. Selir kekaisaran? Kepala istana? Ini buruk. Pantas saja keluarga Su mengirim orang untuk meminta bantuan. Mungkinkah lulan telah bergerak dan diam-diam mengirim orang ke kota sekte surga untuk menyingkirkan keluarga Su? Sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau. Dua karakter luar biasa lahir di bawah pengawasan Tuan ini. Kamu harus berpura-pura bahwa kamu tidak tahu tentang masalah ini. Setelah Su Fang pergi ke kediaman Raja Yue, tidak ada pergerakan lagi. Lulan, sebaliknya, menjadi selir kekaisaran, dan kami tidak lagi mampu mengendalikan lulan. Adapun Su keluarga Fang, kami akan menutup mata terhadapnya. Jika Su Fang mendapatkan kekuasaan di masa depan, bukankah mereka akan mempersulit kepala istana? Jika saatnya tiba, saya akan menggunakan Pangeran Kedelapan sebagai contoh. Masalah ini telah melampaui lingkup yang bisa saya tangani. Jika Su Fang benar-benar mendapatkan kekuatan suatu hari nanti, dia tidak akan bisa menyalahkan saya. Terlebih lagi, Raja Yue dan Pangeran Kedelapan bukanlah orang yang sederhana. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa sesuatu yang besar akan terjadi di negeri Sao. Kaisar Sage dari gerbang langit yang misterius juga memasang ekspresi gelisah di wajahnya. Siapa yang meminta dua karakter luar biasa untuk keluar dari tempatnya? Mereka sudah lama lepas dari kendalinya. Kediaman Raja Yue. Di ruang rahasia, Paon, Han Sin, dan dua tetua berjubah hitam memimpin Su Fang ke ruang rahasia luas yang seperti istana bawah tanah. Kedua tetua itu melintas dan menyerang Rune di tengah istana bawah tanah. Mereka juga mengeluarkan ribuan batu roh dan memasukkannya ke dalam susunan yang dibentuk oleh Rune. Paon membungkuk dan berkata, Ini adalah arai pertahanan roh. Tuan Muda, silakan masuk. Kami akan membersihkan sum-sum Tuan Muda di sini. Terima kasih banyak, senior. Su Fang secara alami melangkah ke dalam arai pertahanan roh dan melihat Rune-nya. Dia merasa Rune ini tidak sederhana. Itu ditulis oleh para ahli menggunakan kekuatan sihir mereka. Setiap Rune memiliki kemampuan yang berbeda-beda, seperti tas kosong. Mereka digunakan untuk menyegel kekuatan sihir dan kemampuan ilahi. Selain Paon, Han Sin dan dua tetua berjubah hitam membentuk segitiga dan melayang di sekitar arai pertahanan roh. Membelanjakan. Saat mereka membentuk segel tangan, petir menyambar dari telapak tangan ketiga ahli tersebut. Ini bukanlah petir biasa, tapi bentuk energi roh yang paling murni. Saat tiga arus listrik mengalir ke dalam arai perlindungan roh dan menyatu dengan tubuh Su Fang, tubuhnya bergetar. Ruang di dalam arai perlindungan roh juga dipenuhi dengan energi roh yang sangat besar, dan Rune-Rune tersebut berkedip-kedip dengan cahaya misterius. Sungguh energi yang luar biasa. Aku ingin tahu dirana apa ketiga ahli ini berada. Mereka seharusnya tidak berada di ranah kemampuan ilahi. Ini adalah pertama kalinya Su Fang merasakan energi eksternal mengalir ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Paon mendesak, Tuhan muda, yang perlu Anda lakukan adalah bekerja sama dengan mereka. Anda dapat mengarahkan energi, mengendalikannya untuk memasuki meridian Anda, atau menggunakan kekuatan sihir Anda untuk melepaskannya ke seluruh tubuh Anda. Mengapa kamu tidak menggunakan teknik 100 poin meridian untuk menerobos? Bukankah itu akan lebih cepat bagimu untuk mencapai ranah kemampuan ilahi? Mendengar pengingat Paon, dia merenung sejenak dan kemudian mengaktifkan teknik 100 poin meridian. Tubuhnya dipenuhi energi roh ketiga ahli itu. Energi roh mengalir melalui meridiannya, dan beberapa kotoran telah muncul di kulitnya. Ini berarti ketiga ahli itu menggunakan energi roh mereka untuk membersihkan sum-sum Su Fang. Bang! Tanpa ragu, mereka menggunakan teknik 100 titik meridian untuk menyentuh seluruh titik akupuntur di tubuhnya. Pada saat ini, bahkan ketiga lelaki tua itu menemukan bahwa energi roh mereka tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh Su Fang. Apa yang sedang terjadi? Saat ketiga ahli itu kebingungan, tangan Su Fang sekali lagi menunjuk ke berbagai bagian tubuhnya. Dalam sekejap, kidara dan energi yang dikendalikan oleh ketiga lelaki tua itu dengan gila-gilaan keluar dari tubuhnya. Agar orang lain tidak tahu bahwa dia memiliki sembilan yangki sejati, dia diam-diam membiarkan Suan Huang bekerja sama dan menyerap sebagian besar yangki di tubuhnya ke dalam pagoda 6 jalan Suan Huang. Tubuh tuan muda sangat kuat. Bahkan kita tidak memiliki yangki yang murni. Tanpa tubuh fana, bagaimana mungkin ada yangki seperti itu? Hansin dan kedua lelaki tua berjubah hitam itu terkejut. Sekarang, para ahli ini mengerti mengapa Su Fang menarik perhatian Raja Yue dalam waktu singkat dan menjadi anak angkatnya. Dengan tubuh fisik dan yangki di alam pembukaan Dharma, bukankah dia akan jauh lebih kuat daripada ahli di alam yang sama ketika dia mencapai alam kemampuan ilahi? Di luar jalan rahasia ada taman istana terlarang. Ketika Paon keluar dari lorong, dia melihat Raja Yue dan Zhao Ziba duduk di paviliun. Dia segera naik dan membungkuh. Yang mulia, tuan muda luar biasa. Dia memiliki tubuh fisik yang sebanding dengan ahli alam kemampuan ilahi, dan dia juga memiliki yangki yang bahkan tidak dapat dimiliki oleh ahli alam kemampuan ilahi. Jika dia terus maju seperti ini, suatu saat dia mencapai alam kemampuan ilahi tingkat pertama, kekuatannya kemungkinan besar akan mencapai tingkat kelima atau ke enam. Raja Yue sangat puas. Itu karena dia memiliki potensi yang besar sehingga dia bisa menjadi anak angkat raja ini. Paon, kamu akan bertanggung jawab atas segalanya di dalam dan di luar istana. Mintalah Hansin dan kedua pertapa itu membantu tuan muda membersihkan sum-sumnya. Setelah Paon pergi, Zhao Ziba tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Su Fang ini benar-benar berbakat. Raja Yue cerdik dan penuh perhitungan. Orang-orang berbakat. Jika mereka tidak berbakat, lalu siapa di antara ketiga pangeran agung yang tidak ingin menurunkan tahta Kaisar dan menggantikannya. Meskipun kami tiga pangeran agung juga memiliki nama keluarga Zhao, tiga ribu tahun yang lalu, pada masa pemerintahan Kaisar. Perang antar berbagai negara, nenek moyang kami semua adalah jenderal di pihak pendiri Kaisar. Setelah mendirikan negara Zhao, kami bergabung dengan keluarga kekaisaran dan mengambil nama keluarga Zhao. Itu sebabnya negara bagian Zhao bukan keluarga saya. Suatu kali saya menyatukan negara Zhao, saya akan mendirikan kerajaan baru. Putramu akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayah angkat mendapatkan tahta. Dalam beberapa tahun ini, Putramu telah mendapatkan kepercayaan dari pangeran ke-8 dan bahkan Kaisar. Di masa depan, ketika kamu memberiku banyak kekuatan, Putramu akan mampu membuat semua prajurit memberontak dan membiarkan ayah asuh memimpin mereka. Ya, kamu dan aku pasti akan menjadi eksistensi di atas semua orang di masa depan. Ambisi Raja Yue tidak terbatas. Bahkan Zhao Ziba berpikir untuk menjadi seorang pangeran suatu hari nanti, atau bahkan Putra Mahkota. Kamar Rahasia Peng Setelah putaran baru pembersihan sum-sum. Pada saat ini, yang meledak dari tubuh Su Fang bukanlah Ki Darah, melainkan Ki Dalam. Setelah ledakan, Ki Dalam terbagi menjadi dua lapisan. Su Fang sangat terkejut. Ini baru 10 hari, dan aku sudah mencapai lapisan kedua dari ranah pembukaan hukum. Selamat, Tuan Muda. Hansin dan dua tetua berpakaian hitam masih mengoperasikan formasi pelindung roh, menggunakan batu roh dan rune untuk membentuk aliran energi tanpa akhir untuk membersihkan pembersihan sum-sum Su Fang. Pria berpakaian hitam lainnya tidak berekspresi. Tampaknya dia adalah seorang ahli sejati di sisi Raja Yue. Auranya bahkan lebih kuat dari aura Hansin. Tuan Muda, kami akan mulai menggunakan kekuatan sihir kami untuk membantu Tuan Muda. Su Fang mengangguk. Terima kasih, Senior. Tetua itu melanjutkan, Pembersihan sum-sum berbeda dengan pembersihan sum-sum. Pembersihan sum-sum adalah saya menggunakan kekuatan spiritual saya untuk membantu Tuan Muda membersihkan sum-sum Anda, mengusir kotoran dan menuangkan kekuatan spiritual saya ke dalam laut Ki Anda. Namun pembersihan sum-sum adalah dengan menggunakan sihir kekuatan untuk memaksanya masuk ke dalam pikiran Tuan Muda, dan di bawah bimbingan Tuan Muda, itu akan memasuki bukaan ilahi Anda. Kekuatan sihir akan menyatu dengan kekuatan sihir Tuan Muda, dan dalam proses penguatan, itu akan secara aktif menyerang bukaan ilahi Anda. Pembersihan sum-sum Pembersihan sum-sum adalah cara tercepat bagi para petani untuk meningkatkan budidaya mereka. Namun pembersihan sum-sum tidak mudah dilakukan. Orang yang melakukan pembersihan sum-sum harus memiliki kultivasi tertinggi dan kekuatan absolut untuk membantu orang yang menerima pembersihan sum-sum. Su Fang saat ini berada di alam lubang Dharma tingkat kedua, dan tiga tetua di sekitarnya harus seratus kali lebih kuat dari Su Fang untuk membantunya. Kekuatan sihir yang luar biasa. Setelah Su Fang menyelesaikan persiapannya, Hansin dan kedua tetua berpakaian hitam membentuk segel tangan bersama. Kali ini, seiring dengan gelombang kekuatan spiritual, ada cahaya keemasan yang redup. Ini adalah pertama kalinya Su Fang melihat warna kekuatan sihir. Dengan warna emas, rasanya seperti lingkaran cahaya, dan tidak sedalam kekuatan spiritual. Tampaknya kekuatan sihir ketiga tetua belum benar-benar mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Ketika kekuatan sihir memasuki pikiran Su Fang, Su Fang mengambil kesempatan itu untuk memfokuskan pikirannya dan merasakan tiga kekuatan sihir. Ketika dia merasakannya, dia menemukan bahwa kekuatan sihirnya bahkan tidak layak disebutkan di depan ketiga ahli itu. Itu bahkan belum mencapai 1% dari kekuatan sihir mereka. Surat wasiat itu perlahan-lahan memandu tiga halai kekuatan sihir ke dalam celah ilahi. Ketiga ahli tersebut merasa bahwa setelah kekuatan sihir mereka mengalir kebukaan ilahi, mereka melepaskan kekuatan sihir yang dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Bum-bum-bum. Su Fang segera merasakan pikirannya meledak. Pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Hidup dan matinya tidak lagi bergantung padanya. Itu sepenuhnya tergantung pada ketiga ahli tersebut. Kedalaman pikirannya mulai berputar. Kekuatan sihirnya melonjak, dan ruang bukaan ilahi miliknya bergetar. Su Fang merasa tidak berdaya, seolah-olah dia sedang sakit parah. Bang! Hanya 2 jam setelah pembersihan sum-sum dimulai, energi meledak dari tubuh Su Fang sekali lagi. Alam Lubang Dharma Tingkat Ketiga Dengan pembersihan kekuatan spiritual dan kekuatan sihir serta pembersihan sum-sum dari tiga ahli, Su Fang melangkah ke Alam Lubang Dharma Tingkat Ketiga hanya dalam waktu singkat. Setelah menerobos, sejumlah besar kotoran keluar dari tubuhnya. Meridiannya semakin kuat, dan tubuhnya menjadi lebih kokoh. Terutama pikirannya, tiba-tiba menjadi lebih jernih. Semakin tinggi alamnya, semakin kuat tubuhnya, dan semakin kokoh bukaan ilahinya. Ini juga berarti Su Fang dapat mengambil lebih banyak kekuatannya selangkah demi selangkah. Tubuh Tuan Muda tidaklah sederhana. Ia langsung menelan kekuatan sihir dan kekuatan spiritual kita dan segera maju tanpa rasa pusing atau penolakan. Menurut Pangeran, Tuan Muda pernah secara tidak sengaja menyatu dengan kekuatan Klan Yao. Oleh karena itu, tubuhnya sama luar biasa dengan Klan Yao. Mungkin karena tubuh yang luar biasa inilah pembersihan sum-sum Tuan Muda berjalan begitu lancar. Ketiga ahli itu juga sangat terkejut. Mereka sedang membersihkan tubuh Su Fang, sehingga secara alami mereka dapat merasakan betapa luar biasa tubuh Su Fang. Ayolah, aku membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual dan kekuatan sihir. Aku tidak perlu berkultivasi. Pembersihan sum-sum terlalu luar biasa. Aku tidak berpikir bahwa aku akan memiliki kesempatan seperti itu. Raja Yue, kamu terus meningkatkan kemampuanku, berpikir bahwa semuanya berada di bawah kendalimu. Tetapi ketika aku memiliki kekuatan yang besar, sudah waktunya bagimu untuk mati. Su Fang juga menantikan kemajuan selanjutnya. 85. Tubuhnya yang berada di alam pembukaan hukum lapisan ketiga secara bertahap beradaptasi dengan energi spiritual dan energi sihir yang dilepaskan oleh ketiga ahli tersebut. Ketiga ahli itu meminta Su Fang dan dirinya sendiri untuk beristirahat sebentar. Su Fang memanfaatkan fakta bahwa mereka bertiga tidak memperhatikan dan menelan sepotong buah ular api. Kemudian, dia memotong buah ular api kedua menjadi lima bagian, bersiap untuk menyerapnya kapan saja. Beberapa hari kemudian, mereka melanjutkan pembersihan. Ketiga ahli itu terus menggunakan kekuatan batu roh dan rune untuk membantu Su Fang membersihkan tubuhnya. Hanya lima hari kemudian, Su Fang mencapai lapisan keempat ranah pembukaan hukum dari lapisan ketiga. Dia tidak pernah merasa bahwa terobosan itu begitu mudah. Tubuhnya hancur, dan celah ilahi miliknya menjadi lebih jelas. Energi sihir yang dia keluarkan akhirnya mencapai kondisi padat. Dengan pikirannya, dia bisa menyerapnya kapan saja untuk menggunakan harta sihir dan seni sihir. Setelah menembus lapisan keempat dari ranah pembukaan hukum, ketiga ahli itu mengeluarkan pil pelonggaran meridian dan menelannya satu per satu. Untungnya, energi sihir mereka sangat besar, dan dengan bantuan formasi, mereka dapat terus membantu Su Fang meningkatkan kekuatannya. Tiga bulan berlalu tanpa disadari. Yang mulia, di ruang rahasia, Zhao Ziba, berpakaian hitam, mengantar Raja Yue ke istana bawah tanah. Hansin dan kedua tetua berjubah hitam segera membungkuk kepada Raja Yue. Su Fang juga ingin berdiri, tapi Raja Yue menghentikannya. Melihat Su Fang telah mencapai lapisan ketujuh dari ranah pembukaan hukum, dia sangat senang. Zijun, kamu telah bekerja sangat keras. Kamu telah mencapai lapisan ketujuh dari ranah pembukaan hukum, dan kamu adalah seseorang yang berada pada level yang lebih tinggi. Su Fang sangat berterima kasih. Ini semua berkat tiga senior dan ayah baptis. Saya tidak melakukan apapun selain menunggu di sini untuk menerobos. Saya akan terus bekerja keras. Bekerja keras dan menerobos ke alam transcendent. Ayah baptis telah menghadapi masalah besar dan membutuhkan bantuan. Kamu adalah kandidat terbaik. Jangan mengecewakanku. Raja Yue menyapanya sebentar dan pergi bersama Sao Siba. Melihat aku akan menerobos ke alam transcendent, Raja Yue, bajingan tua itu, juga akan mengambil tindakan. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Apakah dia akan mengirim pasukan ke istana untuk membunuh Kaisar dan mengambil alih? Tahta. Su Fang terkejut. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia memahami bahwa dia tidak jauh dari kematian. Semua yang dimilikinya tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Tidak peduli berapa banyak dia makan, dia harus memuntahkannya. Kali ini, tiga tetua berjubah hitam datang menggantikan Han Sin dan dua lainnya. Melihat ketiga tetua ini, Raja Yue bertanya-tanya berapa banyak ahli yang dia miliki di sisinya. Tidak mudah membunuh Raja Yue. Ketiga lelaki tua itu diam, tapi mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang berpakaian hitam ini, yang disebut pertapa, telah membunuh banyak orang demi Raja Yue. Ayah Baptis, menurutmu apakah Su Fang akan memiliki kesempatan untuk menyelesaikan misi penting seperti itu? Rencana untuk membunuh naga itu adalah sesuatu yang telah aku rencanakan lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Rencana ini sangat jarang terjadi. Begitu kita membunuh Kaisar, Kerajaan Zhao akan berada dalam kekacauan. Tanpa Kaisar, para pangeran akan mampu bergerak menuju Istana Kekaisaran. Saat itu, aku akan selangkah lebih maju dari mereka dan mengambil kendali Istana Kekaisaran. Aku akan diam-diam memenjarakan para pangeran dan putra mahkota. Lalu, aku akan meminta Kaisar Bulu memimpin sekelompok pemberontak ke wilayah Zhao Kerajaan. Kaisar Yu terlalu misterius. Dia tiba-tiba muncul hanya dalam beberapa dekade dan menjadi pahlawan yang tiada taranya. Dia dapat dengan jujur bekerja dengan Kaisar Yu. Bagaimana jika dia membunuh dua pangeran Agung dan kemudian mencoba berurusan dengan Kaisar Yu? Dua Adipati Agung, empat Markuise, dan begitu banyak ahli dari dinasti Yu Agung. Kaisar Bulu sedang bermimpi jika dia ingin menghancurkan negara bagian Zhao. Dia bekerja denganku, dan aku secara lisan menjanjikan kepadanya sebidang wilayah. Jika dia tidak menghianatiku ketika saatnya tiba, Ayah Angkat akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan tumor ini. Selain itu, di antara berbagai tuan, ada juga kekuatan sekuat gunung Giok besar. Ayah Angkat secara pribadi bertemu dengan mereka. Kekuatan lebih dari 20 tahun yang lalu dan membuat mereka bertarung satu sama lain. Di taman belakang, hanya ada dua orang, Raja Yue dan Zhao Ziba. Mereka sedang mendiskusikan rencana tersebut. Tidak ada penjaga di sekitar mereka. Mereka sedang berpatroli di taman. Raja Yue melanjutkan, Baer, kamu harus mempercepat dan menikahi putri ketiga. Zhao Ziba berkata, Tetapi jika aku ingin menikahi putri ketiga, aku memerlukan izin kaisar. Begitu aku menikahi sang putri, aku akan bisa mendapatkan dukungan kaisar dan diberi kekuatan untuk memimpin pasukan. Baer, ada banyak cara untuk mencapai tujuan seseorang. Bukankah kamu mengatakan bahwa putri ketiga mempunyai niat baik padamu? Lalu kenapa kita tidak melakukan apa yang sudah dilakukan saja? Hujat sang putri. Dengan kaisar Yu di sini, setelah nasinya matang, kaisar pasti tidak akan membunuhmu. Jika dia ingin membunuhmu, dia hanya akan mengatakannya karena marah. Jika dia berani menyentuhmu, kamu sekarang menjadi populer. Orang di Zhao, kaisar mungkin benar-benar ingin mengikatmu. Baer, sebagai seorang pria, kamu harus tegas dan menjatuhkan sang putri. Dengan kaisar Yu di sini, bahkan jika kaisar Yu tidak dapat menyelesaikan rencananya, kamu, aku akan tetap menjadi menantu kaisar. Aku akan berjanji pada kaisar Yu. Putri. Jika dia ingin menghujat sang putri, sembilan nyawa saja tidak akan cukup. Meskipun Zhao Ziba adalah orang penting, dia tidak berani ceroboh ketika harus memenggal kepala seseorang. Kaisar Yu harus memberimu tenggat waktu. Masalah ini harus diselesaikan dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, kita akan memulai rencananya. Sekalipun kita tidak bisa membunuh kaisar, kita akan menjebak Raja Lang. Pangeran Kedelapan dan rakyat Zhao secara alami akan mencurigai Raja Lang, tapi yang terbaik adalah jika rencana itu bisa diselesaikan dengan sukses. Raja Yue berkata dengan hati yang penuh rencana. Zhao Ziba tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu apakah dia bisa menjaga kepalanya setelah melakukan hal keji seperti itu. Peng! Selamat, Tuan Muda, Anda telah menembus alam gua hukum tingkat 10. Beberapa bulan berlalu, di ruang rahasia bawah tanah, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Kekuatan besar terpancar dari arai perlindungan roh. Su Fang duduk bersila di udara. Tubuhnya dikelilingi oleh kabel listrik ajaib. Kekuatan sihirnya sebenarnya bisa dikondensasikan keluar dari tubuhnya. Tidak diketahui seberapa kuat kekuatan sihirnya sekarang. Ketiga lelaki tua berjubah hitam itu membungkuk dan memberi selamat kepada Su Fang. Pada saat ini, Su Fang melangkah dari alam gua hukum tingkat 9 ke alam gua hukum tingkat 10. Dia berada di puncak alam gua hukum. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seseorang. Kekuatan sihirnya menari-nari di luar tubuhnya. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual, kekuatan itu 10.000 kali lebih lemah. Namun bisa meninggalkan tubuhnya sudah merupakan keajaiban. Matanya juga bersinar dengan kekuatan sihir Suan Guang. Su Fang meminum pil pelonggaran meridian dan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih banyak kepada ketiga senior. Tuan muda. Han Sin muncul bersama dua lelaki tua lainnya. Karena kamu telah mencapai puncak, kita harus mencari tempat yang tenang untuk mengatasi kesengsaraan. Su Fang mengangguk, tanyakan hal ini kepada ayah angkatku dulu. Kami akan melakukan apa yang dia katakan. Han Sin segera pergi, meninggalkan keempat lelaki tua berjubah hitam itu untuk terus membersihkan tubuh Su Fang dan menanamkan kekuatan sihir. Selangkah demi selangkah, dia mencapai tingkat kesempurnaan ke-10. Tidak lama kemudian, Han Sin kembali. Dia sudah mendapatkan persetujuan Raja Yue dan memutuskan suatu tempat. Mereka berlima melindungi Su Fang dan meninggalkan kota Babau melalui jalan rahasia. Sebelum fajar, mereka berenam muncul ribuan mil jauhnya. Mereka berada di kedalaman pegunungan yang penuh dengan stalagmit. Ada juga binatang iblis di sekitar, tapi mereka semua terbunuh dalam sekejap. Setelah menyiapkan arai batu roh, mereka mengepung Su Fang. Berdiri di dalam arai batu roh, Su Fang tidak menyangka akan menerima perlakuan seperti itu. Tidak hanya ada arai batu roh, tetapi ada juga banyak ahli yang melindunginya. Dia harus bertindak bodoh dan serakah sekarang untuk mematikan rasa Raja Yue. Setelah beberapa saat, energi dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Dia segera menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur dan melepaskan seluruh darah dan energinya. Siapa? Siapa? Kekuatan spiritual yang mengejutkan meraung, dan suara pecahan yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Lautan kidantiannya langsung menghilang, dan sejumlah besar energi mengalir melalui meridiannya yang hancur. Kemudian, kekuatan kemajuan mulai menyerang titik akupuntur ilahi miliknya. Secara bertahap, awan kesusahan terbentuk di atas pegunungan. Sebelum Su Fang dapat berbicara, kelima ahli itu melepaskan kekuatan sihir dan kekuatan spiritual mereka untuk diserap oleh Su Fang. Sebenarnya, bahkan tanpa bantuan mereka, dia berhasil maju ke alam Transcendent. Namun, dia tidak ingin menyianyiakan energi ini. Suara mendesing. Kesengsaraan surgawi angin hitam melilit beberapa sambaran petir yang terbentuk dari awan kesusahan. Itu seperti hukuman dari Dao Surgawi. Dengan Su Fang sebagai targetnya, kelima ahli itu segera mundur. Saat ini, mereka tidak berani menyentuh kesengsaraan surgawi. Mereka pasti akan dihukum karenanya. Hansin mengingatkan, Tuan Muda, kesengsaraan Transcendent perlu dipatahkan dengan kekuatan. Jika tidak, jika mengenai tubuh, ia akan meledak. Pedang Ki membakar langit. Dia segera menyerap energi di tubuhnya, dan pedang sepanjang 30 meter mengembun di tangannya. Kali ini, dia tidak perlu menggunakan harta sihir apapun untuk mematahkan kesengsaraan surgawi. Faktanya, menggunakan cakar raja hantu dan pedang ular roh bahkan lebih mudah. Suara mendesing. Pedang Ki menghantam kesengsaraan surgawi, dan cahaya pedang meledak, menyebabkan kekuatan kesengsaraan surgawi menghilang. Para ahli berseru, Tuan Muda belum benar-benar menerobos ke alam Transcendent, namun kekuatannya telah mencapai tingkat ketiga atau keempat. Biasanya, mereka yang lebih kuat hanya dapat melewati satu atau dua langkah, namun Tuan Muda dapat melewati empat langkah. Atau lima langkah. Setelah menggunakan cahaya pedang absolut untuk membubarkan kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi menghilang. Awan hitam mulai menyebar, dan lautan Kisu Fang mengembun sekali lagi. Kekuatan kemajuan menyerang titik akupuntur ilahi, dan kekuatan sihirnya meningkat cukup banyak. Meskipun titik akupuntur ilahinya masih kosong, Su Fang dapat dengan mudah merasakan keseluruhannya. Mereka berada di kedalaman otaknya. Dari luar, rasanya agak besar, tapi saat kekuatan sihirnya masuk, dia bisa merasakan ruang kekuatan sihir yang sangat luas. Kelima ahli itu membungkuk, Selamat, Tuan Muda, karena telah mencapai alam Transcendent. Su Fang tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, alam Transcendent hanya dalam waktu satu tahun. Baru setahun berlalu sejak dia datang dari provinsi Tianmen ke negara bagian Zhao. Dari alam Gua Dharma tingkat pertama hingga alam Transcendent tingkat pertama, dia telah menjadi ahli sejati di dunia kultifasi. Saat ini, dia merasa dunia sangat berbeda. Dia tidak hanya dapat melihat lebih jauh, tetapi dia juga dapat mendengar lebih jauh. Di udara banyak terdengar suara-suara, seperti suara nyala api, suara angin, dan juga suara lompatan. Mereka yang telah mencapai alam Transcendent tidak lagi mengembangkan seni sihir, melainkan kekuatan Transcendent. Kekuatan Transcendent melampaui seni sihir. Itu adalah perpaduan kekuatan sihir, kekuatan spiritual, energi alam, dan segel tangan, sehingga melahirkan kekuatan yang tak terduga. Kelima ahli tersebut membiarkan Su Fang duduk bersila di susunan batu roh dan terus melepaskan kekuatan spiritual dan kekuatan sihir. Pada saat ini, Su Fang dapat merasakan kekuatan sihir dan kekuatan spiritual melonjak di dalam tubuh mereka. Dia dapat dengan jelas merasakan tingkat kultifasi mereka. Secara alami, mereka tidak berada di alam Transcendent, karena kedalaman inti emas mereka tampaknya bukan Lautan Qi, tetapi jenis energi yang sama sekali berbeda. Kesadarannya memasuki pagoda 6 Jalan Suan Huang, Dao Hu Liang, kelima ahli di sekitarku ini, jika dan Tian mereka bukan Lautan Qi, di alam manakah mereka berada? Setelah beberapa saat, Dao Hu Liang menjawab, mereka berada di alam inti luas. Dan Tian mereka bukanlah Lautan Qi, melainkan embryo inti. Kelima orang ini semuanya berada di alam inti luas tingkat pertama hingga ketiga. Di alam negara bagian Zhao, mereka dianggap ahli mutlak. Bahkan tingkatan kaisar suci surga tidak jauh lebih tinggi dari mereka. Rana inti yang luas. Sepertinya aku masih harus bekerja keras. Aku masih satu alam jauhnya. Sekarang, semakin sulit bagi kelima orang ini untuk mentransfer kekuatan sihir dan kekuatan spiritual mereka kepadaku. Sepertinya aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk melakukannya. Mencapai alam Transcendent. Setelah mempelajari beberapa informasi tentang alam inti luas dan embryo inti, Su Fang dengan patuh mengikuti instruksi kelimanya dan terus memurnikan sum-sum mereka. 86. Perkebunan Raja Yue Di taman belakang istana terlarang, Paon datang ke hadapan Raja Yue dan membungkuk. Raja, Tuan Muda telah berhasil mencapai alam Transcendent. Ketika Raja Yue mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Orang luar tidak mengerti dan berpikir bahwa dia benar-benar bahagia untuk Su Fang. Beritahu pramugara untuk membawa beberapa harta yang dapat membantu meningkatkan kultivasi Su Fang dan membersihkan tubuhnya. Kita semua berada di alam inti luas, jadi kemungkinan besar kita dapat meningkatkan budidaya Tuan Muda ke alam Transcendent tingkat kelima. Lakukan saja yang terbaik. Raja ini tidak mengharapkanmu untuk meningkatkan budidaya Tuan Muda ke alam inti luas. Alam Transcendent masih bergantung pada budidayamu sendiri. Ya. Paon meninggalkan taman. Raja Yue berseru, Bai Weng. Pada. Bai Weng membawa beberapa penjaga dari kegelapan, masing-masing setenang gunung. Raja Yue memerintahkan, beritahu para pembunuh tak berjiwa itu untuk menciptakan lebih banyak gangguan di sekitar kota Kekaisaran. Semuanya harus dilakukan oleh Raja Lang. Aku akan segera melakukannya. Bai Weng membawa anak buahnya dan meninggalkan taman. Kamar Rahasia. Di dalam formasi rune, Su Fang mencoba yang terbaik untuk menerobos ke alam Transcendent tingkat kedua. Hansin dan keempat tetua berjubah hitam juga terus-menerus melepaskan kekuatan sihir dan energi roh mereka. Setelah mencapai alam Transcendent, Su Fang menjalani pembersihan sum-sum dan pembersihan kepala. Alam Transcendent berfokus pada kekuatan sihir dan celah ilahi. Kelima ahli telah mencapai ranah inti luas dan kekuatan sihir mereka lebih kuat dari ranah Transcendent. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan sihir yang cukup untuk membersihkan sum-sum ahli alam Transcendent. Meskipun mereka tidak memperhatikan, Su Fang terus mengonsumsi buah ular roh dan pil pembuka meridian di depan mereka. Putra angkat seorang raja benar-benar disengaja, memakan pil pembuka meridian seolah-olah itu adalah makanan. Sejak aku mencapai alam Transcendent, bisakah aku memasuki cermin kuno dengan pikiranku? Beberapa hari kemudian, sebelum mencapai alam Transcendent tingkat kedua, Su Fang memikirkan alam asal suci. Terutama karena Hansin telah mengingatkan Su Fang bahwa dia bisa mengembangkan alam Transcendent. Menggunakan alam Transcendent untuk mengembangkan alam Transcendent akan memiliki efek yang jelas. Saat itu, wanita misterius itu telah memperingatkan Su Fang untuk tidak dengan santai mengembangkan seni dewa karena dia mengkhawatirkan jejak dewa, inti emas, dan sejenisnya. Sekarang setelah dia memperoleh seni dewa, dia masih harus menemukan seni dewa untuk dikembangkan. Kesadarannya memasuki dantiannya, dan mudah untuk melihat cermin kuno yang terletak di kedalaman dantiannya. Ketika kesadarannya memasuki cermin ilahi, dia perlahan-lahan merasa seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia telah memasuki ruang merah kuno. Ruang senjata ajaib. Sesuai dugaan, dia berhasil dengan mudah. Kehendak kuat seorang kultifator Transcendent juga bisa mencapai tingkat cermin kuno. Senior. Di ruang harta karun ajaib, Su Fang masih tidak bisa bergerak setengah langkah. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga, berharap wanita misterius itu bisa mendengarnya. Lama kemudian, suara seorang wanita terdengar. Keinginanmu telah berkembang cukup pesat. Jadi, kamu telah melangkah ke alam Transcendent. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, kamu telah meningkat pesat. Wanita itu tercengang. Su Fang dah sangat senang. Seseorang ingin memanfaatkanku, jadi aku memanfaatkan pihak lain untuk membersihkan sum-sumku dan mengilhami kepalaku. Begitulah caraku bisa melangkah ke alam Transcendent dalam waktu singkat. Senior, aku sudah masuk alam Transcendent, haruskah saya mengolah alam Transcendent? Tentu saja, Anda harus mengembangkan alam Transcendent. Jika tidak, tingkat kultivasi Anda akan meningkat terlalu lambat, dan kekuatan Anda juga akan terpengaruh. Saya akan mengingat kata-kata Senior. Saya harus menyusahkan Senior untuk mengajari saya alam Transcendent. Kamu sudah mencapai alam Transcendent. Mengolah beberapa alam Transcendent biasa seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, masa depanmu tidak terbatas. Aku akan membantumu mengolah tubuh berlian kolosal. Bagus. Apa bagusnya? Jangan bicara tentang fakta bahwa kamu berada di alam Transcendent. Bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan mengendalikan tubuh berlian kolosal. Aku harus menyerahkan kekuatanku kepadamu, dan kamu akan melakukannya. Harus melakukan kultivasi ganda yang dangkal. Hanya dengan sembilan yang kisejati yang kuat Anda dapat mengolah tubuh berlian kolosal. Tanpa kekuatan sihir yang kuat dan sembilan yang kisejati, Anda tidak akan dapat menggunakan alam Transcendent yang luar biasa ini. Tentu saja, Anda harus menguasai alam Transcendent ini selangkah demi selangkah. Pertama, Anda harus mempelajari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan untuk bertahan dan serangan telapak ilahi Herkulean. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Telapak tangan ilahi Raksasa. Begitu dia selesai berbicara, mata Sufang berbinar penuh harap. Tubuh intan kolosal adalah tubuh emas Transcendent yang tak terbatas. Jika kamu mengolah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan telapak ilahi Herkulean, kamu juga harus mengembangkan teknik penanaman mental. Terlebih lagi, kemampuan ilahi ini lahir dari Meridian Yang. Mereka saling melengkapi. Sudahkah kalian membentuk Meridian Yang? Sufang berkata tanpa daya, Junior merasa sangat bersalah. Saya telah mengembangkan Transformasi Sembilan Yang selama beberapa waktu sekarang, tetapi saya masih belum bisa mengendalikan Meridian saya. Baru setelah saya menerobos ke Transcendent alam di mana aku bisa merasakannya dengan jelas. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras lagi. Kamu memiliki tubuh kedagingan yang sempurna, jadi kamu seharusnya bisa mengendalikan Meridianmu dengan cepat. Sekarang kamu berada di alam Transcendent, kamu seharusnya bisa mengembangkan Transformasi Sembilan Yang. Serta teknik tubuh berlian kolosal. Saat ini, Anda harus fokus pada pembentukan Meridian Yang. Suara wanita misterius itu bergema dari kedalaman angkasa, dan meskipun auranya lemah, Sufang dapat mendengarnya dengan jelas. Butuh waktu lama bagi Sufang untuk menghafal teks dalam jumlah besar. Baru pada saat itulah dia memahami bahwa tubuh berlian kolosal adalah seni energi tak terbatas yang dapat dikembangkan dengan Meridian Yang. W-H-I-Z-Z-Z. Sesaat kemudian, gelombang kekuatan Yin yang sangat dingin menyelimuti keinginannya. Kembalilah ke tubuh kedaginganmu, kata wanita misterius itu. Diam-diam gunakan cermin dewa untuk menyerap kekuatan dewaku yang dingin. Begitu dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada di ruang harta ajaib. Dia masih berada di pekuburan. Kelima ahli itu masih beristirahat. Mereka segera mengaktifkan cermin ilahi di tubuh mereka. Segera, udara dingin yang dapat membekukannya menjadi es loli dilepaskan dari cermin kuno. Sufang buru-buru menggunakan sihir mental transformasi sembilan yang untuk memadukan sembilan energi sejati miliknya dengan energi dingin. Suara gemuruh terdengar di dalam lautan energinya saat Sufang dan wanita misterius itu dipisahkan oleh ruang dan waktu, menggunakan harta magis yang sama untuk memulai kultifasi ganda. Dia kemudian menghabiskan beberapa waktu mencari Meridian terkuat di sekitar dantiannya dan akhirnya menemukannya. Kemudian, dia menuangkan sembilan yang Zenki yang dia peroleh dari kultifasi ganda, yang seratus kali lebih murni dan lebih kuat dari yang Zenki miliknya, ke dalam Meridiannya. Dia kemudian menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur. Dia menyegel Meridiannya. Setelah menunggu beberapa saat, dia membuka segel Meridiannya. Kidarah dan energi sejati sembilan yang menyerang Meridiannya pada saat yang sama, hampir menghancurkannya. Serangan pertama hampir menyebabkan Meridiannya putus. Dia tahu bahwa mengolah Meridian yang bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia tidak terburu-buru. Di istana terlarang. Ruang rahasia istana terbuka dan Su Fang muncul bersama Han Sin dan para tetua lainnya. Ketika dia berjalan keluar dan melihat sinar matahari, Su Fang merasa seperti terlahir kembali. Beberapa saat kemudian, Raja Yue tiba. Yang mulia, kami tidak berguna. Kami hanya dapat membantu Tuan Muda mencapai seni dewa tingkat kedua, dan itu hanya jika Tuan Muda mengonsumsi banyak pil dan harta karun abadi. Kenapa dia hanya berhasil mencapai satu level dalam satu tahun? Tanya Raja Yue. Salah satu tetua berkata dengan getir, Tuan Muda telah menyatu dengan kekuatan ras iblis. Tubuh fisiknya terlalu kuat. Pada tingkat kedua, tubuh fisiknya sebanding dengan sepuluh kultifator tingkat kedua. Ruang bukaan ilahi miliknya juga beberapa kali lebih besar dari orang normal. Jadi begitu. Raja Yue tersenyum dan menilai Su Fang. Dia memuji Su Fang di depan semua orang dan memberi Su Fang banyak harta. Su Fang kembali ke istana dan melihat segala jenis ramuan roh dan benda spiritual. Bagaimana dia sanggup memakannya, dia menyimpannya di tas kosongnya untuk para petani keluarganya. Sekarang dia berkultifasi dengan wanita misterius itu, sembilan energi sejati sudah cukup untuk dia serap. Setelah mencapai seni dewa tingkat kedua, dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya sesuka hati. Dia bisa langsung menggunakan pedang ular roh dan cakar raja hantu untuk melawan musuh yang kuat. Berdengung. Seni ilahi. Su Fang mulai menyerap sembilan energi sejati dan menggunakan seni tubuh Fajra Raksasa. Dia memisahkan kekuatan sihirnya dari celah ilahi dan membentuk segel untuk mengolah telapak ilahi Herkulean. Selama waktu ini, dia diam-diam telah mengembangkan telapak tangan ilahi Herkulean. Dia hanya bisa memilih salah satu dari dua seni dewa untuk dikembangkan secara perlahan. Berdengung. Di istana yang kosong, aura seluruh ruangan tiba-tiba menghilang. Di sekitar tubuh Su Fang, cetakan telapak tangan besar terbentuk. Cetakan telapak tangan dipenuhi dengan yang ki yang mengejutkan. Itu seperti telapak tangan yang mengangkat Su Fang. Cetakan telapak tangan tidak berdengung, juga tidak meledak dengan kekuatan. Itu sangat alami, seolah-olah itu adalah bagian dari istana. Ini adalah seni ilahi. Itu terhubung dengan aura alam. Itu adalah kekuatan seorang kultifator dan alam. Saat digunakan, itu senyap dan bertenaga. Di sisi lain, seni sihir terutama menggunakan energi roh kultifator dan mengandalkan kekuatan kultifator itu sendiri untuk melepaskan serangan. Telapak tangan ilahi Herkulean akhirnya terbentuk. Namun, butuh waktu terlalu lama untuk mengembun, dan skala serta kekuatannya tidak mengejutkan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memahami dasar dari telapak tangan ilahi Herkulean. Dia memperhatikan ada sesuatu yang berubah di laut Kinya. Dia buru-buru melihat dan melihat lapisan cahaya kemasan samar di sekitar laut Kinya. Dia tidak dapat memahaminya. Dia segera bertanya pada Dao Huliang. Yang terakhir berkata, ini adalah pola yang dibentuk oleh seni dewa. Di masa depan, ini akan membentuk tanda dewa inti emas. Su Fang mengerti. Hanya dengan mengembangkan seni dewa barulah kekuatan seperti itu bisa tersisa di laut Ki. Ketika dia menjadi ahli inti emas, itu akan membentuk tanda dewa di masa depan. Bang! Meridiannya diserang lagi. Di bawah kendalinya, sembilan yang truki melonjak ke meridian tidak jauh dari inti emasnya. Meridian ini akan menjadi meridian yang di masa depan. Dia tidak tahu berapa kali itu akan diserang lagi dan lagi sebelum meridian dapat menyatu sempurna dengan sembilan yang truki. Untungnya, kekuatan ilahi yin wanita misterius itu terus datang dari alam suci esensi kekacauan. Itu bisa menyatu sempurna dengan yang ki di tubuh Su Fang. Satu yin dan satu yang membentuk sembilan yang ki sejati yang hanya dimiliki oleh alam suci esensi kekacauan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Dalam setengah tahun, Su Fang telah maju ke seni dewa tingkat ketiga. Kekuatan Dharma dalam celah ilahinya sama besarnya dengan sungai. Kekuatan fisiknya mungkin mencapai ketinggian seratus atau bahkan seribu kuda. Tuan muda. Su Fang tiba di luar istana administratif Raja Yue. Setelah penjaga itu membungkut, dia berkata, beritahu Raja Yue bahwa ada sesuatu yang ingin saya tanyakan untuk menemuinya. Penjaga itu segera membuka pintu, dan Su Fang memasuki istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Raja Yue dan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Ayah angkat, aku punya masalah yang aku harap kamu bisa membantuku. Masalahmu adalah urusanku. Jangan ragu untuk bertanya. Raja Yue tersenyum dan membantu Su Fang berdiri seperti ayah yang baik hati. Su Fang membungkuh. Ayah angkat harus tahu bahwa selir kekaisaran Pangeran Kedelapan dan saya sama-sama berasal dari Provinsi Tianmen. Selain itu, selir kekaisaran ini datang dari kota Tianzong bersama saya. Keluarga lu dan keluarga saya telah menjadi musuh selama beberapa generasi. Sekarang selir kekaisaran ini telah memperoleh keuntungan kekuatan, dia pasti akan menyerang keluargaku. Aku tidak membutuhkan ayah angkat untuk turun tangan. Aku hanya berharap ayah angkat akan mengizinkanku kembali ke kota Tianzong dan memberiku beberapa orang untuk menenangkan keluargaku. Karena kamu bermarga Zhao, kamu harus melupakan masa lalu. Tapi ayah angkat bukanlah orang yang tidak berperasaan. Aku akan membiarkan Sue Wu Jian menemanimu ke kota Tianzong. Raja Yue setuju. Terima kasih banyak, ayah angkat. Setelah masalah ini selesai, saya tidak akan khawatir lagi. Su Fang meneteskan air mata. Raja Yue menghiburnya beberapa saat sebelum memanggil Sue Wu Jian. Sue Wu Jian dan Han Xin adalah tangan kiri dan kanan Paon. Mereka juga merupakan pakar pribadi Raja Yue. Baginya untuk melakukan perjalanan bersama Su Fang, masalah ini memang penting. 87. Pedang Terbang Dua Pedang Terbang Di dalam awan, Su Fang meninggalkan kota Kekaisaran Zhao di bawah perlindungan Sue Wu Jian. Sue Wu Jian bekerja untuk Raja Yue dan merupakan salah satu ahli langka di bawahnya. Sekarang, dia mengantar Su Fang pulang sendirian. Ini menunjukkan betapa Raja Yue sangat menghargainya. Tentu saja, Sue Wu Jian tahu apa yang dipikirkan Raja Yue. Dia hanya berpura-pura bodoh. He he, alam ilahi tingkat ketiga sungguh luar biasa. Saya bisa mengendalikan pedang terbang selama sehari tanpa merasa lelah. Kali ini, Su Fang harus membereskan keluarganya. Dia akan memulai balas dendamnya pada ayahnya, dan dia tidak ingin keluarganya terlibat. Terlebih lagi, Lulan telah menjadi selir Kekaisaran seorang pangeran. Wanita itu sangat licik dan kuat. Dia pasti akan menghancurkan keluarga Sue-nya. Lebih baik membuat rencana lebih awal. Enam hari kemudian, sungai 10 ribu jurang. Mereka akhirnya tiba di pusat provinsi Tianmen, dan mereka melihat sungai 10 ribu jurang neraka. Melihat ke bawah dari ketinggian 300 meter, sungai 10 ribu jurang seperti retakan yang membelah bumi. Meski tidak megah, bentang alamnya masih aneh. Sue Wu Jian melihat Su Fang menatap garis perak panjang di bawah bumi. Tuan muda, sungai 10 ribu jurang-jurang ini tidaklah sederhana. Su Fang sangat penasaran. Apakah begitu? Sungai 10 ribu jurang-jurang juga dikenal sebagai sungai paru ikan. Tiga ribu tahun yang lalu, sungai itu tidak ada. Menurut catatan negara bagian Zhao, dikabarkan bahwa di depan sungai 10 ribu jurang-jurang terdapat sungai kerajaan Valet Fortune. Pada saat itu, kerajaan tersebut bahkan lebih besar daripada negara bagian Zhao. Kaisar pendiri negara bagian Zhao memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Valet Fortune, dan disinilah dia bertempur dengan kaisar kerajaan keberuntungan Valet. Dua tokoh besar kuno yang legendaris bertempur, dan gelombang kejut yang ditimbulkannya menciptakan sungai 10 ribu jurang-jurang Ten Tousan Abyss River. Apa yang terjadi setelah kedua kaisar itu saling membunuh? Kemudian, kaisar pendiri Zhao membunuh kaisar kerajaan takdir Valet dan menghancurkan kerajaan takdir Valet dalam satu gerakan, mendirikan kerajaan raksasa saat ini. Saya mendengar bahwa untuk memotivasi para prajurit Zhao, kaisar pendiri Zhao memotong kaisar dari kerajaan takdir Valet menjadi delapan bagian. Ku dengar kaisar kerajaan takdir Valet sangat kuat, namun pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari takdir kematian. Itu nenek moyangku, potong menjadi delapan bagian dan hancurkan sebuah negara. Pembicaranya tidak punya niat, tapi pendengarnya punya hati. Dia juga secara tak terduga mengetahui masa lalu keluarga Su. Ini karena dia yakin keluarga Su saat ini pernah menjadi keluarga kekaisaran kerajaan Valet Fortune. Oleh karena itu, negara bagian Zhao telah menghancurkan kerajaan Valet Fortune dan membantai kaisar. Itu sama dengan membunuh nenek moyang keluarga Su, dan merampas semua sumber daya kekaisaran. Huff, sepertinya aku akan menyelesaikan dendam lama dan baru dengan negeri Zhao. Setelah membunuh kaisar negeri Zhao dan Raja Yue, aku tidak hanya bisa membalaskan dendam ayahku, tapi aku juga bisa membalaskan dendam ayahku. Membalaskan dendam nenek moyangku. Sambil mengertakkan giginya, kebencian di hatinya membara dengan ganas. Saat dia dalam keadaan linglung, pegunungan yang memancarkan aura ungu samar tiba-tiba menjadi semakin megah dari tanah di depan. Gunung Ziki. Di saat yang sama, mereka juga melihat kota Tianzong. Sue Wu Jian tiba-tiba melambat dan berkata, Tuan muda, saya mendengar bahwa klan selir kekaisaran Pangeran Kedelapan yang baru juga ada di kota Tianzong. Yang mulia telah memperingatkan kita bahwa tidak perlu melenyapkan klan Lu sekarang. Begitu kita melakukannya, selir kekaisaran klan Lu pasti akan memusnahkan keluarga Su. Karena ini adalah niat ayah angkat, maka kami akan diam-diam membawa keluarga Su ku keluar. Sebenarnya, dia tidak ingin melenyapkan klan Lu sekarang. Dengan kekuatannya, dia bahkan bisa menghancurkan kota Tianzong dalam waktu kurang dari lima menit. Namun, lalu bagaimana jika dia melenyapkan klan Lu? Dia hanya bisa membiarkan keluarga Su mendapatkan pijakan di sini. Namun, apakah Lulan akan membiarkan keluarga Su pergi? Entah dia tidak melakukannya, atau dia akan memusnahkan seluruh klan Lu. Terlebih lagi, jika dia bisa melenyapkan Lulan, harapan apa yang dimiliki klan Lu? Ketika mereka tiba di luar kota Tianzong, keduanya berganti pakaian biasa dan diam-diam memasuki kota. Ketika Su Fang tiba di kediaman Su dan Aula bela diri keluarga Su, dia melihat reruntuhan. Tidak hanya menjadi reruntuhan, tetapi juga rata dengan tanah. Bahkan wilayah sekitar klan Lu berada di bawah kendali klan Lu. Bagaimana dia bisa melihat seseorang dari keluarga Su? Ketika dia sampai di sekitar klan Lu, dia merasakan bahwa klan Lu memiliki ahli alam kekuatan ilahi dan lebih dari selusin ahli alam lubang Dharma yang diam-diam mengawasi klan tersebut. Dari mana asal ahli alam kekuatan ilahi? Itu pasti Lulan. Ketika wanita ini menjadi selir kekaisaran, dia sudah memulai serangkaian rencana. Dia telah mengirim orang ke kota Tianzong untuk menekan klan lainnya. Untungnya, Su Fang sudah mengantisipasi hari ini. Ketika dia pergi ke Aula keluarga Sumarsial dan memasuki jalan rahasia, dia menyadari bahwa jalan itu kosong. Tidak ada yang tertinggal. Namun, ada sinyal rahasia yang hanya bisa dipahami oleh Su Fang. Dengan menggunakan sinyal rahasia, Su Fang juga meninggalkan sinyal rahasia yang sama dan pergi ke restoran di kota yang memiliki bisnis lebih baik untuk menunggu. Baru pada malam hari seseorang datang menemui Su Fang. Dia lega saat melihat orang yang datang karena itu adalah Su Junyan. Su Junyan dengan bersemangat membawa Su Fang dan Sue Wujian keluar dari restoran dan meninggalkan kota di tengah malam. Begitu mereka keluar kota, mereka tidak perlu khawatir tentang klan Lu. Tentu saja, Su Fang tidak menaruh perhatian pada klan Lu. Dia langsung bertanya, Paman Yan, apakah kerugian kali ini serius? Su Junyan bertanya balik, Fang Er, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Apa yang terjadi dengan klan Lu? Mengapa sejumlah besar ahli tiba-tiba muncul? Bahkan tidak ada ahli alam tubuh daging. Untungnya, kami mundur lebih awal. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Seseorang dari klan Lu berada di atas angin. Aku ingin segera kembali, tapi aku masih terlambat. Tidak apa-apa, kami baru saja kehilangan banyak sumber daya dan sejumlah kecil anggota klan kami. Kami bersembunyi di lembah yang dalam. Klan Lu mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukan kami. Kalau begitu ayo kembali dulu. Setelah mengobrol sebentar dan mengetahui situasi umum, Su Fang merasa lebih nyaman. Dia mengaktifkan pedang terbangnya dan terbang ke langit sebelum Su Junyan sempat bereaksi. Su Junyan sangat ketakutan hingga dia muntah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia terbang dengan pedang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, di bawah sinyal Su Junyan, mereka bertiga langsung mendarat di pegunungan yang jaraknya puluhan mil dari kota Tianzong. Ini adalah sebuah lembah. Ada puncak gunung yang lurus dan curam di mana-mana. Apalagi ada pepohonan hijau subur di mana-mana. Jika seseorang tidak memasuki hutan, akan sulit menemukan bahwa ada lembah di bawahnya. Suara mendesing. Ketika semua orang melihat Su Fang telah kembali, mereka semua bersorak gembira. Su Teng juga menangis. Dia memeluk Su Fang untuk waktu yang lama sebelum dia menyambut Su Fang dan Su Ewu Jian ke lembah. Gudang kayu sederhana dan rumah kayu dibangun di lembah. Ada banyak daging asap, buah-buahan liar, dan rumput liar. Dengan lebih dari seratus orang berkerumun di sini, hal itu masih dapat ditanggung. Semua orang mengepung Su Fang. Su Fang telah lama menjadi pilar spiritual keluarga Su. Ketika mereka mendengar bahwa Su Fang kembali dengan pedang abadi, siapa yang tidak bersemangat dan penasaran. Setelah berkumpul beberapa saat, Su Teng meminta semua orang untuk beristirahat. Fang Er, untungnya kami memiliki artefak magis dan pil yang kalian tinggalkan. Itu sebabnya kami bisa bergegas keluar kota di tengah malam dan mencari perlindungan di pegunungan yang dalam. Kalau tidak, jika monster dari keluarga Lu itu mengambil tindakan, keluarga Su kita akan dimusnahkan. Su Fang juga meminta Su Ewu Jian untuk beristirahat di sampingnya. Bagi ahli alam inti luas, masalah keluarga Su adalah hal yang sepele. Tentu saja, dia tidak ingin membuang energinya untuk masalah ini. Paman, orang itu bukan tuanku. Su Ewu Jian. Ketika orang ini muncul, semua orang bisa merasakan bahwa dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Su Teng bahkan mengira bahwa dia adalah guru misterius Su Fang. Su Fang memberi isyarat padanya untuk merendahkan suaranya. Seorang ahli realem inti besar mungkin juga memiliki pendengaran yang tidak normal. Lu Lan menjadi selir kekaisaran. Su Fang segera memberitahu Su Teng tentang Lu Lan dan perubahan yang terjadi di Provinsi Tianmen. Su Teng tidak bisa sadar kembali. Su Fang berdiri di ketinggian yang tidak dapat dia bayangkan. Paman, akhirnya aku menemukan keberadaan ayahku dan pergi ke tempat dia menjalankan misi. Sayangnya, aku tidak bisa mengidentifikasi jenazah ayahku. Setelah memastikan bahwa Raja Yue adalah dalangnya, aku menyelinap ke kediaman Raja Yue di negeri Zhao dan menemukan pedang bulan jatuh. Su Teng khawatir dan memegang erat tangan Su Fang. Faling Moonblad, aku telah merepotkanmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu akhirnya akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Namun, jika kamu ingin membalas dendam, pihak lain adalah seorang pangeran. Provinsi Tianmen seperti surga dan bumi bagi kami. Titik, bagaimana kamu bisa membalas dendam pada seorang pangeran? Aku sudah punya rencana, dan tuanku juga akan mengambil tindakan. Paman, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan segera mengumpulkan semua anggota klan yang telah mencapai tubuh daging realem. Saya akan membersihkan dan mencerahkan semua orang. Su Fang mengungkapkan tujuan utama kepulangannya. Keluarga yang kuat. Dia tidak selalu bisa melindungi keluarganya. Akan ada hari di mana dia tidak bisa kembali. Su Teng tentu saja bersemangat. Dia segera mengumpulkan Su Junyan dan lebih dari 20 orang. Ini adalah anggota klan yang telah meminum pil relaksasi saluran dan sumber daya yang ditinggalkan oleh Su Fang dan melangkah ke alam tubuh daging. Setelah mengumpulkan semua orang, Su Fang juga menyiapkan arai batu roh yang relatif dangkal. Setelah semua orang duduk bersila di dalamnya, Su Fang mengeluarkan pil relaksasi saluran dan membiarkan semua orang meminumnya. Dia kemudian melepaskan energi spiritual di tubuhnya dan dengan paksa menutupi semua orang. Dia juga melepaskan beberapa energi transendensi untuk mengendalikan energi spiritual alami di sekitar arai batu roh. Beberapa hari berlalu, kultivasi Suteng, Su Junyan, dan yang lainnya tiba-tiba menerobos dan maju. Mereka menerobos dari lapisan pertama dan kedua ke lapisan kesembilan atau kesepuluh dari alam tubuh daging. Su Fang tidak peduli dengan energi atau sumber daya spiritual. Dia juga menggunakan pencerahan dan pembersihan sum-sum untuk secara paksa meningkatkan kultivasi setiap orang ke alam jalur rahasia. Tapi begitu mereka mencapai alam jalur rahasia, Su Fang sedikit tidak berdaya. Dia membutuhkan waktu untuk terus meningkatkan budidaya semua orang. Jadi dia berpikir, kenapa tidak menggunakan statusnya sebagai tuan muda. Jadi dia langsung meminta bantuan Su E Wujian. Dia bahkan memberinya benda spiritual yang luar biasa. Su E Wujian tidak bisa mengatakan tidak. Bagaimanapun juga, Su Fang adalah tuan muda. Saat ini, dia hanyalah seorang pelayan. Dia tidak mendapatkan manfaat apapun dan hanya memberikan pencerahan kepada semua orang. Efeknya terlalu mengejutkan. Dengan bantuan Su Fang, dia mampu meningkatkan kultivasi semua orang ke lapisan kedelapan dan kesembilan dari alam jalur rahasia. Namun alam wawasan Dharma sangat sulit untuk ditingkatkan. Mereka harus mengultivasi diri mereka sendiri untuk membuka lubang ilahi mereka dan mendapatkan energi transendensi. Untuk memungkinkan semua orang memasuki alam wawasan Dharma lebih cepat, Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan energi transendensinya sendiri untuk membentuk segel dan secara paksa menanamkannya dalam pikiran setiap orang. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan energi transendensi ini sebagai sumber untuk mengembangkan energi transendensi mereka selangkah lebih awal. Fang, R, astaga, dari mana kamu mendapatkan lusinan pedang terbang dan ratusan pil relaksasi saluran? Setelah lebih dari sebulan, Su Fang tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus kembali ke kediaman Raja Yue dan melanjutkan rencananya. Saat ini, hanya ada Su Fang, Su Junyan, dan Su Teng di hutan. Su Fang telah memberikan sebagian besar hartanya kepada Su Teng. Selain eliksir pembuka saluran yang telah mencapai alam transenden dan berbagai pil abadi, pedang pembunuh tujuh bintang, dan pedang jiwa kristal semuanya tertinggal. Tentu saja, ada juga berbagai benda spiritual yang diaperoleh dari Raja Yue yang hanya bisa disempurnakan oleh alam kemampuan ilahi. Paman, aku mendapatkan ini secara tidak sengaja. Negara bagian Zhao penuh dengan harta karun. Biarkan orang-orang berkultivasi di pegunungan dan jangan kembali ke kota Tianzong. Begitu aku kuat dan membalas dendam, aku akan kembali dan temukan tempat baru bagi semua orang untuk memulai hal baru. Paman Yan, kamu harus membiarkan sepupuku dan yang lainnya meninggalkan provinsi Tianmen secepat mungkin. Tempat itu cepat atau lambat tidak akan aman. Ini slip dioknya. Pergi ke provinsi Tianmen dan aktifkan slip diok ini. Seseorang akan datang untuk bertemu denganmu. Lalu suruh semua orang meninggalkan provinsi Tianmen. Su Fang mengeluarkan slip diok dan memberikannya kepada Su Junyan. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia memanggil pedang terbangnya dan terbang keluar dari lembah yang tersembunyi. 88. Setelah bergegas selama sebulan, Su Fang kembali ke kota delapan harta karun dengan pedang terbangnya setelah menangani urusan keluarganya di bawah perlindungan Su Ewu Jian. Setelah kembali ke rumahnya, Su Fang terus berkultivasi, terus-menerus menyerap ki dingin dari cermin kuno ke dalam tubuhnya. Energi indan yang terus menyatu, membentuk yang ki yang sebenarnya. Raja Yue akan datang mengunjunginya setiap beberapa hari, membawakannya segala macam sumber daya. Lambat laun, Raja Yue mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, namun setiap kali, ia tampak kekurangan kekuatan. Salam, kakak. Di dalam istana, para pelayan sedang menunggu perintah. Saat ini, Zao Ziba bergegas ke Aula dengan pakaian gelapnya. Su Fang segera keluar untuk menyambutnya. Zao Ziba dan Su Fang duduk di lantai Aula. Para pelayan segera menyajikan anggur. Zao Ziba meminum beberapa suap, jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Su Fang diam-diam menebak sesuatu dan meletakkan cangkir anggurnya. Apa yang membuat kakak begitu tidak bahagia? Zao Ziba menekan cangkir anggurnya. Kakak kedua, karena kejadian di istana, banyak orang mengatakan bahwa Ayah Baptis diam-diam mengirim pembunuh untuk membunuh Raja Ming dan menjebak Raja Lang. Seluruh istana mulai menentang Ayah Baptis. Sekarang Ayah Baptis duduk di atas peniti, rambutnya memutih satu demi satu. Selain itu, Kaisar juga tidak puas dengan Ayah Baptisnya. Ayah Baptis khawatir Kaisar akan mengeluarkan dekrit untuk mencabut gelar Ayah Baptisnya. Bagaimana ini bisa begitu serius? Su Fang mendengus kaget. Pertikaian keluarga ke Kaisaran sangat kejam. Ayah Baptis adalah seorang pangeran, jadi dia tidak bisa menahan perasaan kesepian di puncak. Jika Kaisar benar-benar mempunyai pemikiran seperti itu, maka Ayah Baptis, kamu, dan aku semua akan dipenggal. Terutama Ayah Baptis, dia telah hidup selama setengah tahun, jadi bagaimana dia bisa melepaskan gelarnya. Sayangnya, saya seorang jenderal iblis, dan saya bekerja keras untuk menjadi tokoh besar di istana kekaisaran untuk Ayah Baptis. Ketika saatnya tiba, saya akan mampu mengendalikan sejumlah besar pasukan dan membantu Ayah Baptis. Jika bukan karena ini, maka aku pasti akan membunuh Raja Ming atau Lang Jun. Aku bahkan akan membunuh Kaisar karena berkomplot melawan Ayah Baptis. Kata-kata ini jelas diucapkan dengan sengaja agar Su Fang mendengarnya. Zhao Ziba menunjukkan ekspresi kebencian dan ketidakberdayaan. Su Fang tampak gelisah. Benar, jika sesuatu terjadi pada Ayah Angkat, istana pangeran akan runtuh dalam semalam. Kakak tertua, aku harus ikut menanggung beban Ayah Angkat. Aku akan pergi menemui Ayah Angkat sekarang juga. Sebenarnya Ayah Angkat sudah mengambil keputusan. Ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian, namun Ayah Angkat masih belum bisa mengambil keputusan. Hal ini harus dilakukan oleh orang-orang terdekat Ayah Angkat, orang yang paling dia percayai. Kebaikan Ayah Asuh kepadaku seberat gunung. Kakak, karena kamu mengetahui hal ini, mengapa kamu tidak memberitahuku rencananya dan kemudian diam-diam bertindak bersamaku untuk memenuhi bakti Ayah Asuh? Kamu benar-benar punya nyali dan keberanian. Benar-benar. Su Fang segera berdiri dan menepuk dadanya. Zhao Ziba melambaikan tangannya untuk mengusir para pelayan dan duduk bersama Su Fang. Dalam dinasti saat ini, Kaisar Lama telah lemah dan sakit-sakitan sejak dia masih muda. Dia tidak dapat bercocok tanam dan hanya menjadi sampah. Dia juga memperlakukan Ayah Angkat sebagai orang luar. Aku berpikir untuk membunuh Kaisar Lama dan merebut kekuasaan Kaisar. Ketika saatnya tiba, aku akan bisa mengendalikan pasukan ke Kaisaran. Dengan koneksi Ayah Angkat di dinasti, membunuh Kaisar akan mudah, dan merebut kendali istana juga akan mudah. Su Fang berhenti, dia tidak menyangka ini sama sekali, bunuh Kaisar. Zhao Ziba mendekat, matanya berkilat dingin, lihat, jika kita membunuh Raja Ming dan Raja Lang, jika kita membunuh Raja Lang, Raja Ming akan tetap hidup. Jika itu terjadi, Kaisar akan curiga bahwa Ayah Angkatlah yang melakukannya. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan Ayah Asuh adalah dengan membunuh Kaisar dan membantu Ayah Asuh merebut tahta. Saat itu terjadi, kau dan aku akan menjadi putra ke Kaisaran, putra Mahkota. Karena kau telah banyak berkontribusi pada Asuh Ayah, posisi putra Mahkota akan menjadi milikmu. Masalah ini. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memenuhi baktimu kepada Ayah Angkat? Iya, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membunuh Kaisar. Kita terikat bersama demi kemuliaan. Kaka, seberapa yakin kita dalam membunuh Kaisar? Saya benar-benar yakin, karena saya dapat memimpin pengawal istana. Selain itu, Kaisar adalah seorang cacat yang sakit-sakitan, dan basis budidayanya hanya berada di alam wawasan Dharma. Membunuhnya akan sangat mudah. Setelah saya berhasil, saya akan melakukannya apakah kamu diam-diam berubah menjadi penjaga dan meninggalkan istana. Haruskah kita memberitahu Ayah Angkat tentang hal ini? Kami tidak bisa memberitahu Ayah Angkat. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan Anda dan saya mengambil tindakan. Harus berbagi bebannya. Aku akan pergi dan bersiap sekarang. Setelah beberapa hari, aku akan membawamu keluar melalui jalan rahasia. Jangan biarkan Ayah Angkat mengetahuinya. Zhao Ziba menepuk bahu Sufang dan mengingatkannya. Hanya ketika Sufang mengangguk barulah dia berbalik dan pergi. Raja Yue benar-benar ambisius. Dia ingin membunuh Kaisar. Bagus, bagus. Negeri Zhao adalah musuh terbesar keluarga Su kita. Aku bisa mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan membunuh dua burung dengan satu batu. Sufang tiba-tiba tertawa sinis. Raja Yue mengambil tindakan. Ayah Angkat, bocah bodoh itu yang mengambil umpan. Ketika dia mendengar bahwa Ayah Angkat akan kehilangan kekuasaan, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sudah menganggap dirinya sebagai penguasa istana Raja dan tidak bisa membiarkannya pergilah semua yang dimilikinya sekarang. Di dalam istana bagian dalam, Zhao Ziba berlutut dengan satu kaki saat dia melapor kepada Raja Yue yang licik. Raja Yue membantu Zhao Ziba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, rencana untuk membunuh naga itu sudah dimulai sejak lama. Berapa banyak orang yang ditempatkan di istana Kekaisaran? Kami sudah menemukan pembunuhnya. Kami hanya menunggumu untuk menangkap wanita itu. Begitu kamu menikahi sang putri, itulah saatnya bagi kami untuk melenyapkan Kaisar. Jika kamu tidak menjadi menantu Kaisar, bagaimana kamu akan mengendalikan istana Kekaisaran? Putramu telah melakukan yang terbaik untuk menampilkan dirinya di depan putri dan mendapatkan bantuannya. Awalnya, aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Tapi karena semuanya sudah siap, putramu akan segera memilih waktu yang tepat untuk melakukan ini. Saya akan berusaha melenyapkan Kaisar dalam waktu tiga tahun dan mengambil kendali istana Kekaisaran. Selama masa ini, saya juga akan secara diam-diam mendukung Kaisar Bulu dan faksi pemberontak lainnya dan mendorong mereka ke dalam perang. Begitu dia mengatakan ini, Zao Ziba merasa seolah dia bisa melihat dirinya menjadi putra mahkota. Kaka kedua. Setengah bulan kemudian, sebuah pintu rahasia terbuka di aula dalam istana Sufang. Saat Zao Ziba muncul, Sufang, berpakaian hitam, memasuki jalan rahasia bersamanya. Di bawah perlindungan beberapa ahli, keduanya berlari selama dua jam sebelum meninggalkan jalan rahasia. Di luar istana Kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya Sufang datang ke istana Kekaisaran Zao. Di luar tembok tinggi ada istana Kekaisaran yang menguasai dunia ini. Setelah fajar, di depan istana Raja Yue. Zao Ziba bukanlah anak angkat Raja Yue, melainkan seorang pejabat tinggi. Dia dan Sufang memandang ke istana Kekaisaran, rencananya seperti ini. Kaka akan membiarkanmu memasuki penjara Kekaisaran dan menjadi seorang kasim. Kamu akan ditempatkan di istana Kekaisaran untuk melayani Kaisar. Seorang, kasim, adalah keberadaan tanpa akar. Zao Ziba bisa menebak apa yang ditakuti Sufang dan menepuk bahunya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Kamu tidak bisa kehilangan akarmu. Bagaimana bisa kakak membiarkanmu kehilangan akarmu? Kakak sangat familiar dengan akarnya. Pejabat di penjara Kekaisaran dan beberapa dari mereka sudah lama dibeli oleh ayah. Mereka tidak akan membiarkanmu menjadi kasim. Di istana Kekaisaran ini, hanya ada tiga jenis orang yang bisa dekat dengan Kaisar. Para pelayan, kasim, dan pengawal istana. Pengawal istana sangat ketat, dan tidak mudah untuk menemukan lowongan. Bahkan jika ada lowongan, mereka akan bergantian berpatroli di istana Kekaisaran. Sufang berkeringat dingin dan menyeka keningnya, lalu apa yang harus saya lakukan? Ikuti instruksi penjara Kekaisaran dan pelajari cara menjadi seorang kasim. Jika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, saya akan menemui Anda secara pribadi di istana Kekaisaran. Tidak ada waktu yang terbuang. Saya sudah mengatur waktu untuk bertemu di istana Kekaisaran. Dengan lambayan tangannya, Zhao Ziba memerintahkan dua pelayan untuk membawa Sufang keluar dari Imperial Heaven Mansion. Dia duduk di kereta kuda dan perlahan melaju ke jalan utama. Ketika mereka hendak mencapai istana Kekaisaran, Sufang dibawa ke tempat yang sepi. Dia melihat seorang pria parubaya yang tidak memiliki yang ki dan yinki menunggunya. Pria ini mengenakan topi bundar dan jubah panjang yang terbuat dari kain kasar. Dia memiliki sabuk diok putih di pinggangnya, dan tampak seperti seorang pelayan yang memperoleh kekayaan. Para pelayan mengenakan jubah abu-abu, sedangkan para Kasim jauh lebih kaya. Ketika kedua belah pihak bertemu, para pelayan Imperial Heaven Mansion segera menghilang. Kasim parubaya itu sedikit gemuk, dan sepertinya dia telah memperoleh banyak manfaat di istana Kekaisaran. Saya Wang Fu, dengarkan semua yang saya katakan. Jangan mengucapkan sepatah kata pun dan ganti pakaian ini. Kasim parubaya memperkenalkan dirinya dan mengeluarkan satu set pakaian yang kira-kira sama dengan miliknya. Setelah Sufang berganti pakaian, dia tampak seperti seorang Kasim kecil. Wang Fu memberi isyarat agar Sufang belajar darinya. Mereka berjalan ke jalan utama dan tiba di depan Istana Kekaisaran. Ketika mereka sampai di Istana Kekaisaran, mereka harus menundukkan kepala dan hanya bisa melihat sepatu mereka. Para penjaga menanyai mereka sebentar, dan Wang Fu menyelesaikan semuanya dengan beberapa kalimat. Dia membawa Sufang ke Istana Kekaisaran secara resmi. Istana Kekaisaran sudah terbiasa dengan suasana Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran bahkan lebih megah. Ada tembok dan halaman yang dalam di mana-mana, dan ada lebih banyak tentara. Istana Kekaisaran juga sangat besar, dan terbagi menjadi banyak halaman. Lima menit kemudian, Sufang mengikuti Wang Fu ke Istana tempat penjara Kekaisaran berada. Ketika mereka tiba, mereka melihat Kasim di mana-mana. Ada orang-orang muda, setengah bayah, dan tua. Wang Fu tampaknya merupakan orang yang hebat karena semua orang harus membungkuk padanya ketika mereka melihatnya. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Yunan. Tidak ada yang akan memeriksa identitasmu. Mulai sekarang, kamu harus mempelajari tindakan dan ekspresi mereka ketika mereka berbicara. Setelah melewati lapisan pintu, itu adalah tempat di mana penjara Kekaisaran bekerja. Wang Fu membawa Sufang ke ruangan lain. Tak lama kemudian, seorang Kasim tua masuk. Kasim tua itu segera membungkuk pada Sufang. Tuan muda. Sama-sama. Sekarang, identitasku sama dengan milikmu. Tidak ada Tuan muda di sini, hanya Yunan. Sufang menjawab dengan sopan. Saya dipromosikan oleh Tuhan di tahun-tahun awal saya dan secara bertahap menjadi salah satu dari tiga Kasim utama yang bertanggung jawab atas penjara Kekaisaran. Wang Fu sudah menjadi sekretaris Kekaisaran. Di masa depan, Tuan muda harus lebih sedikit berbicara di Istana Kekaisaran. Anda bisa melakukan sesuatu dengan tenang. Kasim tua itu memperkenalkan dirinya dengan ekspresi serak. Namun, dia adalah seorang Kasim sejati. Wang Fu, semuanya sudah diatur. Di masa depan, Tuan muda akan bertugas di Taman Musim Semi di samping Aula Zeng Tian. Segera bawa Tuan muda ke sana dan tenangkan dia dengan benar. Ya. Setelah bertemu dengan Kasim tua, Wang Fu membawa Sufang keluar dari penjara Kekaisaran. Sebelum pergi, dia mengumpulkan beberapa barang dan kemudian menundukkan kepalanya saat dia berjalan melewati berbagai halaman. Tuan muda, ini adalah Taman Musim Semi. Ini juga merupakan Taman Istana Kekaisaran. Areanya sangat luas, dan ada lebih dari 30 Kasim yang bertugas. Namun, mereka semua adalah bawahanku. Saat itu, mereka memasuki tembok panjang dan tinggi yang melindungi Taman Musim Semi. Ini adalah Taman Musim Semi. Memasukinya sama dengan memasuki dunia lain. Ada gunung, sungai, bunga, dan rumput. Mungkin memakan puluhan ribu hektar tanah. Para pelayan dan Kasim perempuan sedang membersihkan tempat itu, menanam bunga, dan membersihkan rumput liar. Wang Fu memanggil semua orang dan memperkenalkan Sufang kepada mereka. Dia kemudian membawa Sufang ke dua halaman biasa yang dipisahkan dari Taman Musim Semi oleh tembok. Salah satunya adalah kediaman para pelayan wanita, sedangkan yang lainnya adalah kediaman 30 Kasim. Ada banyak ruangan dan semuanya sangat unik. Di samping mereka ada Spring Garden. Seseorang bisa memasukinya kapan saja untuk menikmati pemandangan yang indah. Tuan Muda, setelah Anda terbiasa, saya akan mengatur agar Anda menjadi sekretaris kekaisaran di sini. Sekarang, Tuan Muda, tolong pelajari etika dari saya. Wang Fu membukakan pintu bagi beberapa Kasim yang sedang beristirahat dan segera mulai mengajari Sufang berbagai aspek. Malam tiba, Saudara Yun direkomendasikan oleh Tuan Wang. Di masa depan, Anda harus memberikan kata-kata yang baik untuk kami. Tidak mudah bagi semua orang di Istana Kekaisaran. Di halaman, para Kasim yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya mengelilingi Sufang. Mereka ingin menjelat orang yang tiba-tiba dibawa oleh sekretaris kekaisaran. 89. Setelah melangkah ke seni dewa tingkat ketiga, pemahamannya secara alami luar biasa. Dia ingat semua yang diajarkan Wang Fu padanya malam itu. Pekerjaan seorang Kasim sederhana. Dia terutama harus melayani para bangsawan, pangeran, selir, dan putri yang datang ke Spring Garden untuk bermain. Jika dia melayani mereka dengan baik, dia bahkan akan mendapat imbalan. Ketika tidak ada yang datang ke Spring Garden, dia harus bertugas membersihkan bersama para pelayan Istana. Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari karena dia dibawa ke sini oleh Wang Fu. Tidak ada yang berani memintanya melakukan apapun dan memperlakukan Sufang seperti seorang bangsawan. Karena itu, Sufang berkultivasi hampir sepanjang waktu dan menyerap energi yin yang dingin. Telapak Tangan Ilahi Raksasa Sufang harus mempelajari seni dewa pertamanya dengan baik. Pada saat yang sama, dia harus menaikkan gulungan ular naga secara ekstrim. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mengolah gulungan ular naga. Itu juga bisa ditingkatkan menjadi seni dewa di masa depan. Tidak bagus, Sun Yi akan dipukuli sampai mati oleh putri ketiga. Setelah jangka waktu tertentu, Sufang telah sepenuhnya beradaptasi dengan identitasnya sebagai seorang kasim dan terus-menerus menguasai seni ilahi raksasa. Tiba-tiba, dia mendengar gerakan di dua ruangan itu. Putri ketiga. Karena dia ada di sini untuk membunuh Kaisar, dia mungkin bisa bertemu dengan putra surga yang sebenarnya. Dia meninggalkan ruangan dan datang ke Spring Garden. Benar saja, di koridor samping danau, beberapa kasim yang bukan dari Spring Garden sedang menamparkan seorang kasim muda. Mereka menamparnya dengan keras di depan semua orang. Darah segar mengalir keluar dari mulutnya. Mereka memukulinya sampai mati. Hanya dalam waktu lima menit, kasim muda itu dipukuli hingga tewas. Bagaimana mungkin putri ketiga ingin bermain dengan sekelompok orang? Dia seperti anjing gila yang ditakuti semua orang. Para kasim dan pelayan istana tidak sabar untuk menghindarinya. Putri ketiga ini baru berusia 29 tahun dan terlihat cantik, tapi dia membunuh orang saat dia menyerang. Nyawa manusia murah. Saat ini, para pelayan istana dan kasim sedang membawa jenazah kasim keluar dari Spring Garden. Meskipun putri ketiga biasanya sangat galak, dia belum pernah membunuh siapapun di sini sebelumnya. Kalian tidak mendengar, seorang temanku yang bekerja di istana putri ketiga diam-diam memberitahuku bahwa putri ketiga dan Tuan Jenderal Surgawi Zhao Ziba diam-diam berhubungan. Ketika mereka berdua sedang bersenang-senang, mereka ketahuan oleh Kaisar. Aku juga mendengarnya. Jika kamu tidak mengatakannya, aku juga tidak berani mengatakannya. Omong-omong, semua orang di istana putri tahu bahwa mereka berdua berselingkuh. Itu tidak mungkin. Dia adalah seorang putri. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang putri? Tuan Zhao Ziba masih muda dan berkuasa. Ada juga orang yang mengatakan bahwa sang putri sedang hamil dan akan menikah dengan Tuan Zhao. Yang mengejutkan Su Fang, sekelompok pelayan istana dan kasim mulai berdiskusi secara pribadi setelah putri ketiga pergi. Begitu saja, berita tentang keluarga kerajaan menyebar dengan cepat. Zhao Ziba. Yang paling membingungkannya adalah mengapa itu adalah Zhao Ziba. Dia telah berinteraksi dengan Zhao Ziba selama lebih dari setahun. Orang ini sangat licik, dan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah anak angkat Raja Yue saat ini. Namun, kenyataannya dia adalah anak angkat Raja Yue saat ini. Selain itu, dia adalah pejabat tinggi di Kekaisaran, dan masa depannya tidak terbatas. Itu terlalu tidak masuk akal. Zhao Ziba seharusnya tidak menonjolkan diri dan tidak menimbulkan masalah. Tapi kali ini, dia telah menghujat putri ketiga. Setelah sekian lama, sebuah pemikiran muncul di benaknya saat dia menatap permukaan danau yang kosong. Mungkinkah ada misteri di balik ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Kaisar dan Selir Xiao akan pergi berperahu di Taman Musim Semi. Tiba-tiba sekelompok Kasim datang. Hampir semuanya adalah Kasim tua, dan masing-masing memarahi para pelayan istana dan Kasim. Mereka juga memerintahkan Sufang dan beberapa Kasim serta pelayan istana lainnya untuk mendayung perahu ke Kaisaran yang diparkir di sudut dan memarkirnya di depan pavilion danau untuk menyambut kedatangan Kaisar dan Selir Xiao. Kaisar, ini kesempatan bagus untuk membunuh Kaisar. Sufang berdiri di sisi perahu besar dan menunggu dengan punggung tertekuk. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya, dan tiba-tiba, dia merasakan gelombang panas, panas yang ingin membunuh seseorang. Pada saat ini, para pelayan istana dan Kasim sedang berkata satu sama lain, semuanya, berhati-hatilah hari ini. Mungkin Kaisar akan menyerang Guntur karena putri ketiga. Semuanya, jangan tembak moncong senjatanya. Mereka semua diam karena takut. Selamat datang Kaisar dan Selir Xiao. Sekelompok pelayan istana bergegas ke Smooth Spring Garden, dan para penjaga istana segera menjaga koridor. Di udara, Sufang, yang memiliki tubuh fisik sempurna, dapat mendengar detak jantung para pelayan istana dan Kasim. Jelas sekali betapa takutnya mereka terhadap Kaisar. Perahu itu langsung bergerak dan sedikit bergoyang. Sebagian pengawal istana, pelayan istana, dan Kasim menaiki perahu. Para pelayan istana meletakkan keranjang bunga di setiap sudut, dan tak lama kemudian, udara dipenuhi dengan wangi bunga. Setelah kepala Kasim yang mengikuti Kaisar memberi perintah, perahu perlahan-lahan berlayar menuju tengah danau. Pada saat ini, tidak kurang dari 30 penjaga kekaisaran, pelayan istana, dan Kasim di atas kapal, tetapi suasananya sepi seperti malam yang dingin. Setiap orang bisa mendengar napasnya sendiri. Yang mulia, masalah dengan putri ketiga telah diselesaikan. Terlebih lagi, Tuan Zhao juga seorang pria yang bermartabat. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang termasyur, dan latar belakangnya tidak dapat dibandingkan dengan para bangsawan dan pangeran itu, orang ini adalah pekerja keras dan setia. Saat angin sepoi-sepoi bertiup lewat, suara seorang gadis muda, namun sangat bermartabat, tiba-tiba memecah kesunyian. Suara dalam kaisar terdengar, Zhao Ziba tidak buruk, dan kaisar ini juga sangat menghargainya. Namun, dia sebenarnya berani menghujat putri ketiga di belakang kaisar ini. Masalah ini menyangkut reputasi keluarga kekaisaran. Jika putri ketiga putri tidak mengandung bibit keji, kaisar ini pasti akan mengambil kepala Zhao Ziba untuk melampiaskan kebencianku. Sebagai kaisar, dia adalah penguasa dunia, namun seseorang berani memprovokasi martabatnya. Setiap orang yang hadir dapat mendengar kemarahan kaisar yang mematikan. Wanita itu menghiburnya, masalahnya sudah diselesaikan. Mengapa kita tidak mengubah perspektif kita dan memenuhi keinginan keluarga kekaisaran? Seperti kata pepatah, dibutuhkan dua tangan untuk bertepuk tangan. Masalah ini juga ada hubungannya dengan putri ketiga, jadi harap tenang. Mengapa suara selir Xiao terdengar begitu familiar? Tidak jauh dari situ, Su Fang membungkuk dan menunggu perintah. Dia benar-benar ingin mengambil langkah maju dan menggunakan cakar raja hantu atau pedang ular roh, serta cincin penyembunyian roh untuk membunuh kaisar Zhao. Saat ini, Su Fang menatap selir Xiao, yang berada di samping kaisar. Ketika dia berbicara lagi, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Melihat punggung selir Xiao dan mendengar suaranya, seolah-olah dia pernah melihat adegan ini sebelumnya. Yang mulia, raja bijaksana meminta bertemu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari tepi pantai. Setelah kepala Kasim memberi perintah, perahu perlahan-lahan mendekati pantai. Kaisar dengan dingin berteriak, Bukankah aku sudah mengatakan bahwa tidak akan ada urusan pengadilan hari ini? Seorang Kasim tua di pantai sangat ketakutan sehingga dia berlutut. Raja yang bijaksana sangat cemas. Dia berkata bahwa tiba-tiba terjadi perang di beberapa kota perbatasan. Urusan negara lebih penting. Selir Xiao menggema. Aku harus pergi sekarang. Aku akan menemani selir kesayanganku berkeliling taman di lain hari. Kaisar mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meninggalkan taman musim semi di bawah pengawalan pengawal ke Kaisaran. Setelah dengan hormat mengantar Kaisar pergi, selir Xiao mengizinkan sebagian orang untuk turun. Perahu itu perlahan berlayar menuju tengah danau. Su Fang diam-diam menatap selir Xiao. Dia baru saja berdiri dan mengagumi bunga teratai di danau. Dia juga terlihat sangat familiar. Melihat profil samping selir Xiao, Su Fang semakin bingung. Mengapa selir Kekaisaran yang bermartabat di depannya ini memiliki perasaan yang akrab? Ketika selir Xiao menoleh ke samping, dia juga melihat penampilan selir Xiao. Akan lebih baik jika dia tidak melihat, tapi begitu dia melihatnya, dia merasakan gelombang panas yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuhnya. Tetesan darah mengalir dari lubang hidungnya. Saat ini, dalam pikiran dan mata Su Fang, yang ada hanya keberadaan selir Xiao. Dia menatap selir Xiao seperti boneka kayu. Ketika seorang pelayan istana pribadi melihat penghujatan terhadap selir Kekaisaran, dia segera berjalan mendekat, beraninya kamu. Hal ini menyebabkan pandangan selir Xiao tertuju pada Su Fang. Wajah cantik selir Xiao terkejut, lalu bingung hingga alisnya berkerut. Pelayan istana sangat marah, pelayan anjing, beraninya kamu menghujat tuanmu. Apakah kamu ingin bola matamu? Bawa dia ke sini. Selir Xiao kembali ke tempat duduknya di tengah dan memerintahkan para Kasim mengelilinginya. Para Kasim dengan cepat menahan Su Fang. Saat ini, Su Fang menundukkan kepalanya. Dia sangat menyesali hilangnya kendali dirinya. Dia telah merusak masalah penting ini. Selir Xiao memandang pelayan istana di sampingnya, lepaskan topinya. Pelayan istana mengulurkan tangan dan tanpa basa-basi mengambil topi bundar di kepala Su Fang. Su Fang menundukkan kepalanya sebanyak mungkin, tetapi dia merasa selir Xiao telah mengawasinya. Kalian semua mundur dulu. Dengan perintah ini, para pelayan istana dan Kasim mundur jauh. Selir Xiao memandang Su Fang lagi. Dia pertama-tama meminum secangkir air sebelum berbicara dengan lemah. Saya ingat ada seseorang yang sangat mirip dengan Anda. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Mengapa dia masih hidup? Yang rendahan ini, Su Fang masih menundukkan kepalanya. Selir Xiao melanjutkan, Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa kamu terlihat sangat mirip dengan orang yang kukenal itu. Sayangnya, orang itu pantas mati. Dia pantas menerima 10 ribu kematian karena dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Su Fang berpura-pura bodoh, Orang rendahan ini hanyalah seorang Kasim. Oh, begitukah? Siapa yang menyuruhku begitu membenci orang itu? Aku juga benci pembohong. Kenapa aku tidak membunuhmu saja dan memotongmu menjadi daging cincang dan menggunakanmu sebagai pupuk? Kudengar pupuk yang terbuat dari daging manusia menghasilkan bahkan lebih lembut dan indah setelah mekar, seperti gadis berusia 15 tahun. Berdebar. Saat ini, hatinya bergetar. Su Fang ingin mengaktifkan senjata ajaibnya dan melakukan gerakan pertama. Jika tidak ada jalan lain, maka nyawanya lebih penting. Selir Xiao tiba-tiba memperlihatkan senyuman seperti peri, katakan padaku, dan aku tidak akan memberitahu orang lain. Bagaimana? Su Fang tidak berani mengakuinya. Memikirkan kembali saat dia secara tidak sengaja bertemu dengan selir Xiao di kolam yang dingin, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang penting yang dia pikir sebenarnya adalah selir Xiao saat ini. Wanita Kaisar. Poin utamanya adalah selir Kaisar telah disentuh olehnya dan dia telah melihat semuanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengakuinya, yang rendahan ini tidak tahu apa maksud yang mulia. Apakah karena yang rendahan ini terlihat seperti teman lama yang mulia? Kembali ke istana. Tanpa diduga, selir Xiao tidak lagi mempersulit Su Fang. Dia tetap menyendiri dan halus seperti sebelumnya. Ketika selir Xiao meninggalkan Smooth Spring Garden, Su Fang merasa dia sekali lagi menghadapi kematian. Tampaknya selir Xiao benar-benar tidak yakin apakah itu dia. Namun bagi Su Fang, dia yakin bahwa wanita misterius yang dia temui di Gunung Ziki Tahun itu yang membunuh sesama muridnya adalah selir Xiao saat ini. Su Fang tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat Wang Fu datang ke Smooth Spring Garden sebelum tengah hari keesokan harinya, ditemani oleh seorang kasim senior. Mereka di sini untuk membawa Su Fang ke istana selir Xiao sebagai pesuruh. Kupikir aku bisa menyembunyikan masalah ini darinya. Siapa sangka kalau wanita ini sangat tidak terduga dan bahkan melakukan tindakan di belakangku. Sekarang aku telah memasuki istana selir Xiao, bukankah aku akan dimakan olehnya sampai aku bahkan tidak bisa makan? Tulangnya tersisa. Su Fang mengikuti para kasim saat mereka meninggalkan Smooth Spring Garden. Jantungnya berdebar tidak enak. Seekor domba memasuki sarang harimau. Istana selir Xiao terletak di dekat pusat istana kekaisaran. Itu adalah istana yang megah dan megah. Setelah memasuki istana dan menunggu laporan, Wang Fu mengambil kesempatan itu untuk berkata, Tuan Muda, Tuan Muda tertua memerintahkan Anda untuk bersembunyi di istana selir Xiao. Selir Xiao adalah salah satu selir kaisar dan sering bertemu dengan kaisar. Su Fang diam-diam menyetujuinya, tetapi pikirannya berpikir, sepertinya Zhao Ziba tidak mengetahui alasannya. Rencana ini gagal. Aku akan terbang keluar istana jika ada kesempatan. Bahkan jika aku dikejar, saya tidak takut. Kalian pergilah. Orang ini akan menjadi anggota istana selir Xiao di masa depan. Kalian harus menemukan beberapa orang jujur dan mengirimkannya kepadaku. Seorang wanita berusia awal 20-an yang mengenakan pakaian bersulam muncul. Dia tampaknya seorang ahli. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada kasim itu dan membawa Su Fang ke olah dalam di depan semua orang. Su Fang diam-diam mengamati istana selir Xiao. Dia merasa hanya ada sedikit orang dan sangat sedikit kasim. Sebaliknya, ada lebih banyak pelayan istana. Mungkin karena ini adalah istana selir kekaisaran. 90. Setiap pelayan istana adalah unik dan memiliki sosok yang luar biasa. Su Fang merasa seolah-olah dia datang ke dunia peri dengan sepasang payudara montok. Kamu adalah Yunan. Saat dia hendak memasuki istana utama, wanita itu tiba-tiba berbalik dan menghalangi Su Fang di pintu. Dia memelototi Su Fang seperti dewa yang galak. Saat Anda berada di sini, yang mulia akan menjadi surga dan bumi Anda. Apakah Anda mengerti? Ya, gumam Su Fang sebagai jawaban. Aku akan pindah. Lalu, ada kamar mandi selebar 10 kaki dan tempat tidur besar. Sesosok tubuh yang samar-samar terlihat berjalan perlahan dari samping. Sang, diam membungkuk. Kak, aku sudah membawanya. Kamu keluar dulu. Sosok itu langsung mendekat dari jauh. Itu berubah dari halus menjadi nyata. Itu adalah selir Xiao, yang terlihat seperti gadis muda. Yang terakhir ini pamit, meninggalkan Su Fang dengan kepala menunduk. Selir Xiao mendekat dengan anggun. Angin sepoi-sepoi yang mengikutinya membawa gelombang wangi tubuh yang menggoda. Seolah-olah melalui kain kasa perak, seseorang bisa melihat kulitnya yang selembut salju dan bisa dipatahkan dengan jentikan jari. Dia bertanya dengan hati-hati, Yunan bukan nama aslimu, kan? Iya-iya, keharuman tubuhnya dan aura istimewa dari tubuh selir Xiao membuat Su Fang merasakan gelombang panas di perut bagian bawahnya yang ingin meledak dan menyelimuti dirinya. Selir Xiao datang ke depan Su Fang. Jarak mereka hanya satu kaki. Dia mengangkat alisnya. Iya? Iya? Apa? Kamu bukan seorang kasim? Su Fang merasa telinganya hampir terbakar. Saya seorang kasim. Kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah seorang kasim. Lihat? Kamu mimisan lagi. Bagaimana seorang kasim bisa memiliki energi yang sekuat kamu? Hanya pria normal yang memiliki aura dari tubuhmu. Terlebih lagi, kamu sangat luar biasa. Titik. Kamu masih ingin menipuku. Mimisan lagi. Su Fang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menyekah hidungnya. Benar saja, terjadi mimisan. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia belum pernah merasa seperti ini di depan seorang wanita. Juga, lihatlah tubuh kokohmu. Itu adalah tubuh yang hanya dimiliki oleh para penggarap. Lihatlah istana yang dalam ini. Kasim mana yang seperti kamu. Kamu masih tidak jujur. Kamu adalah bocah fana yang mengintip tubuhku di tempat bernama kota Tianzong, kata selir Xiao akhirnya. Su Fang bersih keras? Tidak, tidak. Selir Xiao mengelilingi Su Fang dan mendekati punggungnya. Meski saat itu kamu baru berusia 15 atau 16 tahun, 10 tahun telah berlalu. Selain menjadi dewasa, penampilanmu tidak banyak berubah. Bagaimana aku bisa melupakan orang pertama yang melihat tubuhku? Jika kamu mengakuinya, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, apalagi para penjaga, bahkan aku sendiri yang akan membunuhmu. Paling-paling, kamu hanya berada di alam pembukaan Dharma. Jika aku mundur selangkah dan membiarkan para penjaga bergerak, hanya kematian yang menantimu. Su Fang sebaiknya mengakuinya. Iya, saat itu, orang rendahan ini sedang menyelam ke dalam kolam yang dingin dan secara tidak sengaja menyentuh tubuh permaisuri. Lalu, senyuman selir Xiao sungguh mempesona. Dia memandangnya dari atas ke bawah. Aku sangat penasaran. Kenapa kamu baik-baik saja? Tidak lama setelah selir Xiao pergi, salah satu tetuaku tiba tepat waktu untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuhku. Kemudian, dia mencuci bubuk pelarut mayat hingga bersih dan menghindari bencana. Lalu kenapa kamu datang ke istana dan berpura-pura menjadi kasim? Saya sangat miskin hingga menjadi gila. Saya datang ke istana untuk mendapatkan keuntungan dan pergi setelah beberapa tahun. Saya tidak menyangka selir Xiao mengetahui identitas saya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan sopan. Apakah begitu? Bernyanyi, seret anjing yang tidak tahu berterima kasih ini keluar dan penggal kepalanya. Wajah dan suasana hati wanita berubah lebih cepat dibandingkan cuaca. Selir Xiao menjadi marah dan berseru dari luar tirai manik-manik. Aku akan memberitahu Anda. Jika mereka benar-benar bertarung di sini, Su Fang pasti akan mati. Terlebih lagi, semua rencananya akan sia-sia. Dia buru-buru menjelaskan, aku di sini untuk pangeran Yue. Selir Xiao memerintahkan sang pembunuh untuk berhenti. Pangeran Yue. Oleh karena itu, Su Fang secara kasar menghubungkan kematian ayahnya dengan pangeran Yue dan Xiao. Untuk membalas dendam, dia ingin membunuh pangeran Yue. Dia ingin membunuh pangeran Yue di istana tetapi tidak bisa menyelinap ke kediaman pangeran Yue. Dia hanya bisa memikirkan cara lain. Singkatnya, dia tidak mengatakan bahwa dia pergi ke kediaman pangeran Yue. Setelah Selir Xiao mendengar ini, dia bertanya setelah beberapa saat, kamu tidak berbohong padaku. Saya tidak berani berbohong kepada Selir Xiao. Ini adalah sesuatu yang saya temukan setelah memasuki Provinsi Tianmen. Itu tidak mudah. Saya menemukan potongan kain ini dan memastikan bahwa pangeran Yue adalah pembunuh ayah saya. Untuk mendapatkan kepercayaannya, Sufang mengeluarkan kain emas yang dia temukan di lembah kincuan. Selir Xiao mempercayainya ketika dia melihat kata-kata pengawal dalam pangeran Yue. Kain itu sudah cukup tua. Ditambah dengan penjelasan Sufang tentang membunuh ayahnya untuk membalas dendam dan menyelinap ke istana, semuanya masuk akal. Membunuh pangeran Yue adalah pelanggaran berat. Terlebih lagi, dia adalah anggota keluarga Kekaisaran. Selir Xiao mengembalikan kain itu kepada Sufang. Dia tiba-tiba berkata, saya merasa kamu akan mati apapun yang terjadi. Selir Kekaisaran saat ini tentu saja harus melindungi keluarga Kekaisaran. Sufang sudah memikirkan hal ini dan mengeluarkan kartu terakhirnya. Selir Xiao, aku bisa menawarimu harta karun. Tolong beri aku jalan keluar. Tawarkan harta karun. Aku adalah Selir Kekaisaran Xiao saat ini. Apa menurutmu aku kekurangan harta karun? Selir Xiao tidak setuju. Sulit untuk mengatakannya. Dunia ini luas. Mungkin Selir Xiao akan menyukai harta karun yang kutawarkan padamu. Kamu benar-benar bisa mengambil harta karun. Aku mohon pada Selir Xiao untuk memberiku jalan keluar. Jika aku menyukai harta karun yang kamu ambil, aku akan memberimu jalan keluar. Bang! Sufang membuat gerakan meraih di udara. Dia hampir bergerak, tetapi pada saat itu, gulungan emas kecil yang dia peroleh dari mayat itu muncul di tangannya. Kenapa itu ada di tanganmu? Wajah Selir Xiao menjadi pucat saat melihat gulungan emas itu. Dia melambaikan tangannya dan aura yang kuat dengan paksa mengambil gulungan emas dari tangan Sufang. Saat itu, aku penasaran dan memeriksa mayatnya. Aku menemukan gulungan emas ini tersembunyi di kepala yang membusuk. Dari situ, aku tahu bahwa lelaki itu kehilangan nyawanya karena harta karun ini. Pasti sangat penting bagi Selir Xiao. Baiklah, sepertinya permaisuri ini harus mengampuni nyawamu hari ini. Sang, bawa dia istirahat. Pastikan dia tidak meninggalkan kamarnya. Ya, Sang, dia segera membawa Sufang keluar istana. Kupikir aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkanmu. Selir Xiao dengan erat memegang gulungan emas itu. Dia segera membentuk segel dan memadatkan untayan kekuatan sihir untuk menyelimuti gulungan itu. Dengan suara dengungan, gulungan emas itu terbuka. Ternyata itu adalah peta. Sufang saat ini terkunci di kamarnya. Tidak masalah. Dia bisa berkultivasi sendiri dan terus menembus lapisan keempat. Kekuatan sihir dalam pikirannya menjadi semakin padat, dan energi spiritual di laut Ki-nya akan segera penuh. Dia memperkirakan dia akan menembus lapisan keempat selama ini. Namun, dia hanya punya satu hari untuk berkultivasi. Sang membawa Sufang ke istana selir Xiao lagi. Kali ini, dia hampir mimisan. Selir Xiao sedang mandi. Bahkan pelayan istana yang melayaninya hanya terbungkus dalam selapis pakaian dalam. Adegan itu sangat erotis. Itu dipenuhi dengan payudara yang bergoyang dan kulit halus. Pikiranku terus mengulang adegan pertemuan dengannya di kolam dingin. Hati Sufang gelisah. Sosok batu giok yang tidak bisa dia hilangkan muncul di benaknya. Tangannya hampir bisa merasakan betapa elastisnya tubuh selir Xiao. Kemarilah. Selir Xiao yang telah selesai berpakaian memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan. Kecuali Sang dan Sufang, para pelayan lainnya pergi. Sang, sambil mengupas anggur untuk selir Xiao, selir Xiao menatap Sufang. Ketika Sufang melihatnya, dia seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Dia tidak bisa menahan tawa. Emosinya benar-benar tidak bisa ditebak. Selir Xiao bertanya, Yunan bukan nama aslimu. Siapa namamu? Saya Sufang. Saat saya datang ke istana, saya diberi nama Yunan. Sufang menjawab dengan jujur. Dia tampak memiliki sepasang mata yang berapi-api. Saya melihat ada kekuatan sihir yang mengalir di tubuh Anda. Anda pasti jenius. Saat saya melihat Anda, Anda hanyalah manusia biasa. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Anda bisa mencapai alam gua dharma atau bahkan alam transcendent. Dalam keadaan seperti itu dunia yang luas, saya telah melihat terlalu banyak orang, tetapi saya belum pernah melihat seorang jenius seperti Anda. Tentu saja, kecuali seseorang membersihkan sum-sum Anda dan mencerahkan Anda, Anda tidak akan dapat mencapai alam seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Waktu. Saya baru saja mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Datang dan bantu aku berdiri. Iya. Selir Siao ingin bangun dan segera meminta Sufang membantunya berdiri. Sufang datang ke samping dan menyentuh lengan diok Selir Siao. Tiba-tiba, dia panik dan melepaskannya dengan wajah merah. Sang, dia ingin tertawa tetapi menahan diri. Kak, dia berani. Dia punya niat jahat. Apakah begitu? Selir Siao sengaja menoleh. Memang benar, dia menyadari bahwa Sufang berharap dia dapat menemukan lubang untuk bersembunyi. U sing, diam-diam meminta maaf. Ciuman, berciuman, kesucian, kerinduan, mengisap. Na luo sakura, meminta seekor kuda untuk dijinakkan. Palu yang tercurah. Lu wak. Sang, berani dalam nafsu. Dia ingin bergerak. Namun, dia dihentikan oleh Selir Siao. Melihat Sufang lagi, dia memang tidak bisa menahan kecantikan dari kecantikan tiada taraf seperti Selir Siao. Terutama seperti yang dia katakan, Sufang pernah melihat tubuh bioknya di masa lalu. Selir Siao terkikik menawan, tetapi teknik kultivasi apa yang kamu kembangkan? Mengapa tubuhmu memiliki aura yang unik? Itu membuatku ingin bersenang-senang bersamamu. Apakah ini sesuatu yang harus dikatakan oleh seorang Selir Kekaisaran? Jantung Sufang kembali berdebar kencang. Ia dianggap telah mengalami banyak badai dan ombak serta melihat banyak keindahan. Namun, tidak satupun dari mereka yang membuatnya merasa tidak berdaya seperti Selir Siao. Dia segera memadatkan ki di tubuhnya dan menekan kegilaan di tubuhnya. Dia juga meminta bantuan Suan Huang. Dao Wuliang berkata jahat, Selir Siao itu tidak sederhana. Dia tak terduga. Terlebih lagi, dia masih perawan dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Sepertinya dia tertarik padamu. Karena kamu telah datang ke harem Kaisar, kamu mungkin juga ambil kesempatan ini untuk menjadi Selir Kaisar. Sufang tanpa daya berkata, dasar rubah tua. Taoise ini bukan rubah tua. Saya masih anak-anak di klan rubah. Terlebih lagi, Anda memiliki yang kimurni di tubuh Anda yang melengkapi yin kimurni di tubuh perawan. Jika Anda melakukannya, itu setara dengan budidaya ganda. Budidaya Anda pasti akan terus meningkat. Dia adalah Selir Kaisar. Bagaimana dia bisa menjadi perawan? He he? Dan kamu bilang kamu tidak punya pikiran apapun. Bagaimana Tao ini tahu? Tapi aku bisa merasakan auranya. Dia memang masih perawan. Hanya perawan yang bisa menjaga kemurnian alami yin ki di tubuhnya. Kebetulan saja itu menyatu dengan yang ki Anda. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Menurutku kau lah yang ingin menemukan rubah betina. Berperilakulah baik. Tubuhnya akhirnya tenang dan auranya tidak lagi sulit dikendalikan. Su Fang menunggu dengan sabar. Dia merasa Selir Xiao terlalu berbahaya. Bahkan Dao Huliang mengatakan dia tidak terduga. Setelah menunggu selama sehari, Su Fang akhirnya meninggalkan pavilion wawangian Selir Xiao. Saudari, karena kamu memiliki petanya, kamu dapat menyelinap ke dalam perbendaharaan Xiao dan merebut harta karun itu. Kami akan meninggalkan Xiao sesegera mungkin. Gadis kecil, tidak akan mudah untuk merebut harta karun yang tersembunyi di perbendaharaan negara Xiao. Perbendaharaan itu pasti akan dijaga oleh seorang ahli yang tiada taranya. Sekarang negara Xiao berada dalam kekacauan, kita akan menunggu sampai perbendaharaan itu berada. Kurang dijaga sebelum menyelinap masuk. Di dalam kamarnya, Selir Xiao sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia bukan lagi orang yang tinggi dan perkasa yang dilihat semua orang. Dia sedang merencanakan sesuatu. Terima kasih telah menonton!